RUANG KUNING MISTERIUS Tubuh sejati teratai hitam perlahan-lahan berubah menjadi darah di bawah perpaduan kekuatan yin dan yang dan pemisahan bayi yang. Itu mengalir ke luka di dada sufang dan meresap ke dalam jantung, organ, meridian, tulang, dan selnya. Seluruh tubuhnya secara bertahap dipenuhi dengan kekuatan tubuh sejati teratai hitam. Untungnya, saya menyempurnakan sebagian kekuatan teratai hitam sehingga tubuh saya tidak menolak tubuh sejati teratai hitam. Dengan kekuatan yin dan yang, tubuh sejati teratai hitam ini dibuat khusus untuk saya. Jika tubuhku tidak dikonsumsi sampai sejauh ini, aku pasti sudah mulai menerobos ke tahap ketujuh yang tidak bisa dihancurkan setelah menyerap kekuatan tubuh sejati teratai hitam. Tubuhku akan mengalami perubahan yang menakjubkan. Perak sedikit naik dan penampilan sufang sedikit pulih. Dia sekarang berumur 27 atau 28 tahun. Karena tubuh sejati teratai hitam telah menyatu dengan tubuhnya, aura sufang menjadi sekuat sebelumnya. Kekuatan tubuh sejati teratai hitam bagaikan pembersihan sum-sum. Setelah memasuki tubuhnya, ia mulai menyatu dengan setiap bagian tubuhnya sedikit demi sedikit. Itu seperti ladang kering yang menghadapi badai petir, dan sekali lagi membuat sufang merasa nyaman di sekujur tubuhnya. Selain itu, tekanan tak kasat mata di dalam tubuhnya berangsur-angsur berkurang. Terutama saat dia terus menyerap tubuh sejati teratai hitam, sufang secara bertahap merasakan ruang misterius di luar dengan lebih jelas. Begitu dia menyatu dengan tubuh sejati teratai hitam, ruang itu tidak punya tempat untuk bersembunyi di depan sufang. Kayu penjinak naga menyatu dengan tubuh sejati teratai hitam, menyebabkan kayu penjinak naga mengeluarkan cahaya hijau yang menyilaukan. Bayi yang dibukaan ilahi juga lebih kuat. Semakin kuat sufang, semakin kuat pula bayi yang jika ini terus berlanjut, bahkan jika dia tidak bisa mencapai ketinggian tujuh bintang, dia masih bisa dibandingkan dengan kultifator yang bayi manapun. Selain kekuatan tubuh sejati teratai hitam, kekuatan besar dari altar eksternal secara langsung mentransfer energi ke sufang. Pada akhirnya, itu berubah menjadi truki, menyebabkan energi didantiannya dan tiga meridian yang secara bertahap menjadi melimpah. Setelah hanya menyerap sepersepuluh dari kekuatan tubuh sejati teratai hitam, sufang merasa dia hampir pulih. Ukuran tubuh sejati teratai hitam juga sedikit lebih kecil dan masih terus menumpahkan darah. Menakjubkan. Dengan energi tersebut, tubuhnya telah pulih sampai batas tertentu dan dia dapat dengan bebas mengendalikan bayi yang sufang mulai memeriksa tubuhnya dengan cermat. Hasilnya adalah dia tidak mengetahuinya, tetapi ketika dia mengetahuinya, dia benar-benar terkejut. Darah di tubuhnya sebenarnya memiliki bekas darah. Benang darah menghubungkan darah, otot, tulang, dan zenki sufang. Rasanya tubuh sufang telah berubah menjadi tubuh benang darah yang tak terlukiskan. Dia dengan hati-hati memeriksa layan darah dan menemukan bahwa ukurannya hampir sama dengan akar teratai. Mereka sangat kurus sehingga tidak bisa dilihat dengan mata telanjang dan hanya bisa dirasakan dengan bayi yang pembuluh darah tampaknya masih terbentuk di dalam darahnya, dan sufang juga secara bertahap meresap ke dalam tulang dan meridiannya. Tak terbayangkan. Tuan, inilah inti dari tubuh sejati teratai hitam, yang merupakan kemampuan sebenarnya dari teratai hitam. Roh asli hitam kuning menjelaskan, teratai hitam lahir dari asal mula alam hutan, dan vitalitasnya adalah kemampuan terbesarnya, sama seperti kayu penjinak naga. Kemampuannya adalah meregenerasi darah. Setelah sepenuhnya terintegrasi dengan tubuh asli teratai hitam, tubuh fisik kesempurnaan Agung Guru akan naik ke tingkat lain. Setelah mengandung tubuh asli teratai hitam, kekuatan pemulihan tubuh fisik tidak akan terbayangkan. Tampaknya dengan membantu sufang memurnikan tubuh sejati teratai hitam, si kuning misterius juga merasakan segala sesuatu tentang tubuh sejati. Untuk memastikannya, sufang menggunakan yang infan miliknya untuk memeriksa tubuh sejati teratai hitam dengan cermat. Benar saja, itu sudah dikonfirmasi. Tulang, daging, dan meridian di dalam tubuh sejati semuanya terserap oleh pembuluh darah. Dari ujung kepala sampai ujung kaki, dari dalam hingga luar, ada banyak sekali pembuluh darah di mana-mana. Akar teratai Tumbuhan alami dengan vitalitas yang ulet Setelah menyerap energi spiritual langit dan bumi, keunggulan alaminya menjadi lebih luar biasa. Setelah melihatnya, sufang sangat gembira. Energi dalam tubuh asli teratai hitam berada dalam keadaan terkondensasi. Itu terlalu menakutkan. Dengan cara ini, tubuh fisik tidak hanya akan memiliki pembuluh darah, bahkan energi vital pun akan mengandung kemampuan kondensasi diri yang luar biasa di masa depan. Peluang Ini adalah peluang besar, yang tidak kalah dengan gerbang siansa. Setelah mendapatkan tubuh asli teratai hitam, tidak ada keraguan bahwa sufang akan membawa transformasi besar dalam hidupnya. Baik itu tubuh fisik atau kekuatan kesempurnaan agung, semua aspek akan ditingkatkan. Sangat disayangkan harta ajaib yang ditinggalkan oleh anak bintang tujuh dihancurkan oleh orang suci asal. Jika tidak, jika harta ajaib itu ada di tanganku, kekuatannya akan luar biasa. Setelah sedikit tersenyum di dalam hatinya, dia melihat penampilannya lagi. Dia sedikit lebih muda, sekitar 25 tahun. Begitu dia benar-benar terintegrasi dengan tubuh asli teratai hitam, dia pasti akan mencapai usia 20 tahun. Sudah hampir waktunya untuk keluar dan menerobos dari lapisan ke-6 yang tidak dapat dihancurkan ke lapisan ke-7 yang tidak dapat dihancurkan. Akhirnya energi dalam tubuh dan tubuh fisiknya telah pulih hingga mencapai puncaknya. Dia hanya berumur pendek. Dan umur tidak dapat dipulihkan. Satu-satunya cara adalah menerobos ke level lain dan kemudian meningkatkan umurnya. Suara mendesing. Sambil berpikir, Su Fang menghilang dari angkasa langit dan bumi. Setelah datang ke altar spiritual dan bertemu langsung dengan Lan Hai Cheng, dia segera terbang ke samping dan menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur. Lan Hai Cheng menunggu di samping, diam-diam memperhatikan setiap gerakan wajah batu itu. Membelanjakan. Tak lama kemudian, terjadi gerakan di tubuhnya. Kulit Su Fang terbakar, dan dia akan terbakar secara spontan. Setelah perubahan aneh ini, kulitnya benar-benar terbakar. Kemudian, aura kesengsaraan yang familiar keluar dari tubuhnya seperti binatang buas. Suara mendesing. Suara mendesing. Energinya mengguncang udara, dan aura kesengsaraan juga meledak. Su Fang diselimuti keadaan terbakar secara spontan. Pada saat ini, kotoran yang mengerikan keluar dari tubuhnya. Seperti kerikil hitam yang jatuh ke tanah, mereka mulai menumpuk. Pengotor dalam jumlah besar sungguh mengejutkan. Su Fang tidak terkejut. Baru-baru ini, dia telah menelan sejumlah besar sumber daya. Karena umurnya hampir habis, dia tidak dapat sepenuhnya memurnikan dan mengendapkan kotoran. Setelah terobosan, umurnya akan meningkat dan tubuh fisiknya akan pulih sepenuhnya. Kotoran yang menempel di tubuhnya juga akan dikeluarkan. Nyaman. Akhirnya dia bisa bernapas lega. Tampaknya hanya waktu singkat telah berlalu sejak pertarungan hidup dan mati dengan anak bintang tujuh. Tetapi bagi Su Fang, tidak diragukan lagi itu adalah 10.000 tahun. Kondisi kejiwaan. Mencapai hati Dao. Su Fang, yang telah berkultivasi kurang dari 100 tahun, telah menempa Dao Heart yang kokoh dan tidak dapat dihancurkan melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, membuat kondisi mentalnya mencapai tingkat pembangkit tenaga listrik kuno. Level ini adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan Lan Hai Cheng. Sekarang, bahkan Pangeran Sui mungkin tidak sebaik Su Fang dalam hal kondisi mental. Tingkat ketujuh yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat terobosan, Su Fang seperti barang antik tua yang telah dihidupkan kembali. Aura dan ekspresinya berubah, terutama penampilannya. Dia akhirnya kembali ke penampilannya yang berusia 20 tahun, tetapi dia masih memiliki rambut perak, tetapi tidak lagi beruban. Jika aku ingin memulihkan rambut hitamku, setidaknya aku harus menerobos dari alam yang tidak dapat dihancurkan ke alam yang baru lahir. Sebenarnya, Su Fang tidak peduli dengan penampilannya. Umurnya adalah hal yang paling penting. Merasakannya dengan hati-hati, tekanan tak terlihat pada tubuhnya masih sangat jelas. Hanya sedikit lebih sedikit dari sebelumnya. Setelah beberapa perhitungan, dia memperkirakan terobosan ini telah meningkatkan umurnya sekitar 200 tahun. Peningkatan umurnya tidak terlihat jelas, terutama karena Su Fang telah menghabiskan terlalu banyak umurnya sendiri. Maju satu langkah saja tidaklah terlalu jelas, kecuali dia melangkah dari alam yang tidak dapat dihancurkan ke alam yang baru lahir. Mampu meningkatkan umurnya sebanyak 200 tahun sudah cukup bagus. Apa gunanya memiliki umur yang begitu panjang? Tanpa kekuatan, dia akan tetap dibunuh oleh orang lain. Dengan kekuatan, meski hanya 10 tahun, dia masih bisa memandang rendah dunia. Dengan hati untuk bertarung melawan surga, sangatlah mudah untuk meraih lebih banyak umur. Su Fang tidak punya pilihan selain memulihkan umurnya. Karena umurnya terus-menerus dikonsumsi, hal itu akan mempengaruhi budidayanya. Dalam beberapa tahun, bagaimana dia bisa menantang pangeran Su Wei? Setelah serangkaian terobosan, Su Fang menjadi tenang. Dia merasa menjadi orang yang benar-benar berbeda. Kekuatan puncaknya telah kembali. Selamat, Saudara Magang Junior. Lan Hai Cheng dengan senang hati menyambutnya. Su Fang berdiri. Terima kasih banyak, kakak Magang Senior. Lan Hai Cheng buru-buru menggelengkan kepalanya. Seharusnya aku yang berterima kasih padamu. Saat aku putus asa, kaulah yang membimbingku. Kalau tidak, aku pasti sudah kehilangan keberanianku. Karenamu, aku tidak hanya maju ke lapisan kedua bencana, tapi aku juga memperoleh tongkat batu. Saya akan segera maju ke bencana lapis ketiga. Saudara Magang Junior, terima kasih. Kalau begitu, kakak-kakak Magang harus bergegas dan menyatu dengan tongkat batu. Serap esensi spasial ini dan maju ke lapisan bencana ketiga sesegera mungkin. Pada saat itu, kita akan kembali ke sini. Keduanya mengobrol sebentar sebelum Su Fang kembali ke ruang kuning mendalam. Zzzzzz. Dia membuka sejumlah besar luka di tubuhnya dan memasukkan irisan buah abadi ke dalamnya. Lalu dia menelan pil pembersih sum-sum. Profan Yellow, kamu bisa istirahat sekarang. Biarkan komandan junior lainnya berkultivasi. Setelah menembus lapisan ketujuh alam yang tidak bisa dihancurkan, Su Fang tetap hidup seperti sebelumnya. Sekarang dia tidak membutuhkan dukungan penuh dari Deep Yellow untuk menyatu dengan tubuh sejati terate hitam, dia juga tidak membutuhkan kekuatan komandan junior. Dia memotong beberapa buah abadi menjadi irisan kecil dan menambahkan beberapa pil obat. Su Fang memberikan sumber daya ini kepada komandan junior untuk dikembangkan. Setelah menyatu dengan mereka, mereka akan segera pulih. Selain itu, mereka juga akan menyerap energi dari altar mantra Seven Star Child, sehingga meningkatkan kekuatan mereka secara signifikan. Hanya dalam beberapa saat, luka di tubuhnya telah sembuh. Ini adalah kemampuan mengerikan dari tubuh sejati terate hitam. Itu terlalu menakutkan. Kecepatan ini benar-benar melampaui manusia manapun, atau iblis manapun. Su Fang mau tak mau bertanya, botol pembawa giok raksasa, tubuh sejati lima racun. Apakah salah satu dari lima racun, gudara, juga digunakan untuk memulihkan vitalitas? Botol pembawa giok raksasa muncul. Blut gu, kalajengking bertanduk, katak putih, ular perak, dan laba-laba roh. Masing-masing dari kelima racun ini mempunyai kemampuan yang berbeda-beda. Seperti yang guru duga, darah gu memang yang paling penting dari lima racun tubuh sejati. Ia dapat membawa pemulihan dan vitalitas pada tubuh sejati lima racun. Gudarah dari tubuh sejati lima racun adalah raja dari gudarah. Ia adalah monster menakutkan yang telah berkembang selama puluhan ribu tahun. Vitalitasnya tidak jauh lebih buruk daripada tubuh sejati lima racun. Lotus. Satu-satunya perbedaan adalah blut gu adalah binatang buas, sedangkan black lotus adalah harta karun alami. Bukankah penguasa lima racun akan menjadi eksistensi yang tak terkalahkan di dunia kecil setelah dia memulihkan kekuatannya? Bisa dibilang begitu. Selain makhluk abadi, penguasa lima racun itu seperti makhluk abadi di dunia kecil. Dan dengan tubuh sejati lima racunnya, dia berada di puncak dunia kecil. Tidak akan lama lagi, dia naik ke dunia yang lebih besar. Kalau begitu aku harus bekerja sama dengannya. Dengan sekutu seperti dia, setelah aku mengambil kembali jiwa ajaib Faled Kiku, sekte penyegel abadi tidak akan bisa melakukan apapun padaku. Tetapi guru, Anda harus waspada terhadap penguasa lima racun. Dia sangat cerdik dan kuat. Dulu ketika dia masih menjadi pontifex, dia membunuh banyak orang. Dia dilahirkan untuk menjadi teladan dao yang malang. Dia pembunuh yang cerdik. Di dunia kultivasi, bahkan wanita seperti Bluesea, Yan Bixin, dan Siang Rurou membunuh orang seperti Lalat. Mustahil untuk menentukan baik dan jahat di dunia ini. Selama kamu tidak melawan daomu. Hati, kejahatan itu baik. Tuan, Anda benar. Bawahan terbiasa melihat hal seperti ini. Botol pembawa Giyok Raksasa menghela nafas. Kalau begitu, aku juga harus waspada terhadap penguasa lima racun. Di masa depan, aku akan mengolah energi sejati lima racun. Tapi untuk saat ini, aku akan fokus pada tujuh kemampuan ilahi dari penyegelan abadi. Sekte. Dia melepaskan kendalinya atas tubuh sejati teratai hitam dan mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menyerap darah darinya. Sekali lagi, dia membuka lubang di peti itu. Dia menggunakan metode yang menantang surga untuk menyatu dengan tubuh sejati teratai hitam. Saat itu, guru agung Yuezhen secara tidak sengaja menyebutkan bahwa para penggarap gerbang Sianzai yang dipenjara telah menggunakan metode ini untuk menyelamatkan nyawa mereka dan menghemat sumber daya. Su Fang telah menemukan keunikan dan keunggulan metode budidaya ini. Tentu saja. Ini juga merupakan metode yang hanya bisa dikembangkan oleh Su Fang. Itu karena tubuh fisiknya telah mencapai lingkaran besar. Kemampuan pemulihannya sangat mencengangkan, dan kendali atas tubuh fisiknya juga sangat mengejutkan. Dia bisa mengendalikan tubuh fisiknya sendiri. Jika itu adalah seorang kultifator biasa, mereka bahkan tidak akan mampu mencapai 1% dari kendalinya. 412 Begitu saja, Su Fang mengendalikan tubuh sejati teratai hitam untuk menyerap darah. Dengan Yang Sol, dia memiliki penolong lain dalam budidayanya. Su Fang bertugas mengendalikan tubuh sejati teratai hitam untuk menyerap darah. Jiwa yang bertugas mengendalikan tubuh. Tidak hanya bertanggung jawab untuk menggabungkan tubuh dengan darah, tetapi juga bertanggung jawab atas pengembangan transformasi 9 yang, memungkinkan kekuatan Yin dan Yang untuk memadukan tubuh. Ini adalah jiwa yang... Dengan Yang Sol, kultifasi menjadi lebih mudah, dan kecepatannya lebih cepat. Terjadi perubahan di segala aspek. Li Hao Ji memiliki jiwa yang baru lahir di alam panjang umur. Luar biasa, sungguh luar biasa. Orang ini adalah seorang iblis jenius. Saat aku kembali ke dunia Zhuotian, aku harus bertemu dengannya. Pemburu iblis seperti dia pasti bisa membantuku menekan lebih banyak komandan. Karena jiwa Yang, dia memikirkan pemburu iblis Li Hao Ji dan 67 komandan. Itu sudah banyak. Namun, Su Fang tidak sepenuhnya percaya diri dalam melawan Pangeran Sui. Tidak banyak waktu tersisa dalam 10 tahun. Jika dia bisa menekan beberapa komandan lagi, kekuatan Su Fang akan terjamin. Saat dia melawan Pangeran Sui, Su Fang tidak bisa menggunakan alam suci kekacauan, labu spiritual awan berapi, gajah dewa api, manusia kristal api, atau botol giok raksasa. Bahkan Pagoda 6 Jalan Suan Huang tidak dapat digunakan. Jika dia tidak bisa menggunakan harta dharmanya, bagaimana Su Fang bisa melawan Pangeran Sui? Jika mereka tidak berada di Sekte Penyegel Surgawi, Su Fang dapat menggunakan harta dharmanya untuk mengalahkan Pangeran Sui. Tapi di Sekte Penyegel Surgawi. Oleh karena itu, selama Pagoda 6 Jalan Suan Huang mampu secara diam-diam mentransfer kekuatan seorang komandan kecil kepada Su Fang, dia akan mampu melawan Putra Mahkota Sui. Sekitar setengah bulan berlalu, mata Su Fang terbuka dalam sekejap, bersinar terang. Dia melihat ke arah tubuh sejati teratai hitam lagi dan melihat bahwa tubuh sejati teratai hitam itu telah menyusut sedikit. Su Fang meninggalkan ruang Suan Huang lagi. Setelah menyerap energi roh alam di luar, Su Fang menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur dalam waktu yang sangat singkat. Ledakan. Ketika aura kesengsaraan muncul, aura itu meledak dari tubuh Su Fang dan keluar dengan momentum yang mencengangkan. Menakjubkan. Kekuatan dibagi menjadi delapan lapisan. Pada saat ini, Su Fang melangkah ke lapisan ketujuh yang abadi. Ini baru sebulan. Setelah menyerap tubuh sejati teratai hitam, Su Fang terus-menerus menerobos dari tahap keabadian lapis ke enam ke tahap keabadian lapis ke delapan. Kekuatan tubuh sejati teratai hitam masih tersisa setengahnya. Jika dia terus menyerapnya seperti ini, memasuki tahap keabadian berlapis ke sembilan, atau bahkan tahap keabadian berlapis ke sepuluh tidak akan menjadi masalah. Masih banyak kotoran pada placenta, namun tidak sebaik sebelumnya. Pada lapisan surgawi kekal ke delapan, tubuh fisikku menjadi jauh lebih alami. Sepertinya umurku bertambah 300 tahun lagi. Lain kali aku menerobos ke lapisan surgawi kekal ke sembilan, umurku akan bertambah 500 tahun. Begitu aku menerobos ke tahap jiwa yang, umurku akan pulih. Setelah serangkaian benturan, dia kembali berada dalam kondisi sempurna. Namun, jika dilihat lebih dekat, perubahan pada tubuh fisiknya terlalu mencengangkan. Ketika dia menggunakan penglihatan batinnya, dia dapat melihat bahwa tulang dan dagingnya semuanya adalah pembuluh darah. Namun, sebagian besar tulang dan meridiannya belum menyatu dengan pembuluh darah. Selama ia menyatu sempurna dengan tubuh sejati teratai hitam, benang darahnya akan menyatu sepenuhnya dengan tubuh fisik. Kemudian, tubuh fisik kesempurnaan agung akan berisi tubuh sejati teratai hitam. Kaka senior Setelah naik dan menyerap sejumlah besar energi dari altar, Sufang bertemulan Hai Cheng di altar setelah merasakan bahwa dia telah mencapai lapisan surgawi abadi yang kedelapan. Muka batu Dia melambaikan tangannya ke samping dan wajah batu hitam itu bergetar saat melayang. Karena kamu adalah penjaga dojo kehidupan anak bintang tujuh, kamu harusnya tahu cara meninggalkan tempat ini, kan? Wajah batu itu menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sulit untuk mengatakannya. Bahkan, aku pun tidak bisa meninggalkan tempat ini. Mengapa? Sufang dan Lan Hai Cheng tentu saja tidak mempercayainya. Itu adalah seorang wali. Seven Star Child khawatir suatu hari nanti aku akan mencuri semuanya di sini dan melarikan diri tanpa dibelenggu olehnya, jadi dia menyegelku dan pulau bintang tujuh. Aku hanya bisa mengaktifkan susunan di pulau bintang tujuh, tapi ini adalah ruang susunan jauh di dalam pulau bintang tujuh. Bahkan aku tidak bisa keluar. Bagaimana kamu bisa meninggalkan susunan ini? Itu semua adalah batasan yang diberikan oleh anak bintang tujuh. Jadi dia mengira kamu adalah pencuri keluarga. Saya bukan pencuri keluarga. Wajah batu itu merasa sangat bersalah. Kata, pencuri keluarga, tidak terukir di wajahmu, tapi anak bintang tujuh memperlakukanmu seperti pencuri keluarga, bukan? Su Fang tiba-tiba menepuk kepala wajah batu itu dan dengan riang berkata, Ayo kita bicara. Apakah kita tidak berbicara? Wajah batu itu gemetar ketakutan. Jika kita berbicara dengan baik, jangan membicarakan hal-hal yang tidak berguna itu. Jika kita berbicara dengan baik, kita berdua akan mendapat manfaat. Jika tidak, aku tidak akan mendapat manfaat dan kamu juga tidak akan bersenang-senang. Terutama ketika Seven Star Child memperlakukanmu seperti pencuri keluarga, budak, namun kamu masih ingin bekerja untuknya. Aku kasihan padamu. Kamu adalah roh batu. Berapa puluh ribu tahun yang diperlukan agar kamu dilahirkan dan bersedia untuk bekerja padanya selama sisa hidupmu. Aku tidak takut untuk memberitahumu bahwa meskipun tubuh asli kedua anak bintang tujuh berhasil, dia akan tetap membelenggumu. Lalu apa maksudmu? Kamu tidak mengerti. Pertama, kamu harus menemukan cara untuk membantuku pergi. Kedua. Pada titik ini, Su Fang melihat ke arah Blue Ocean City dan secara misterius berkata, Karena ini adalah dojo anak bintang tujuh, menurutmu apakah dia tidak meninggalkan harta apapun di sini? Jadi, kamu mengincar harta karun itu. Wajah batu itu menatap Su Fang dengan kaget. Dia merasakan hawa dingin menyapu dirinya, seolah-olah Su Fang adalah inkarnasi kejahatan. Anak bintang tujuh memang meninggalkan beberapa harta karun di sini. Ada harta karun di dalamnya. Aku bisa masuk ke dalam harta karun itu, tetapi jika kamu mengambil harta itu, dia akan menghancurkanku ketika dia kembali. Bahkan anak bintang tujuh sendiri tahu bahwa kamu tidak bisa menghentikanku. Apa yang kamu takutkan? Katakan saja kamu disakiti olehku dan kemudian aku mengambil harta karun itu. Bagaimana dia bisa menyalahkanmu? Bahkan jiwa yang miliknya telah menjadi milikku. Ayo bergerak. Jangan berlama-lama. Ayo pergi. Setelah mengatakan itu, Su Fang menepuk wajah batu itu lagi. Mereka begitu penuh kasih sayang hingga terlihat seperti kakak beradik. Pada akhirnya, permukaan batu itu tidak punya pilihan. Dia berani mengatakan tidak dan perlahan terbang ke depan. Sayang sekali altar ini harus meninggalkan ruang ini terlebih dahulu. Jika tidak, jika tubuh asli anak bintang tujuh kembali, hanya kematian yang akan menunggu kita. Su Fang melirik ke arah altar dan sangat enggan untuk pergi. Jika dia terus berkultivasi di sini, dia pasti akan mampu menerobos ke alam yang jiwa dalam satu atau dua tahun. Namun jika tubuh asli anak bintang tujuh kembali, semuanya akan sia-sia. Blue Ocean City terbang ke depan bersama Su Fang dan diam-diam mengirimkan suaranya. Kamu benar-benar hebat. Kamu bahkan menaklukkan monster tua itu. Su Fang berkata dengan kejam, dia licik. Kita harus lebih licik dari dia. Kakak senior, kamu dan aku harus menghasilkan banyak uang kali ini. Kita tidak bisa datang ke sini tanpa bayaran. Bagaimana aku bisa menjadi bandit? Yang terakhir menjadi pucat dan menyentuh lehernya. Tanpa disadari, Su Fang dan Blue Ocean City tidak lagi memiliki lapisan ketidaktahuan di antara mereka. Mungkin karena roh primordial mereka telah menyatu dan kultivasi ganda roh primordial mereka telah beradaptasi dengan aura dan ki sejati masing-masing. Untuk bisa mencapai keadaan ini, mereka tidak ada bedanya dengan keluarga. Di beberapa vaksi, perpaduan roh primordial setara dengan sahabat Dao. Saat ini, keduanya melambat. Di depan mereka ada sebuah gunung besar yang terbuat dari batu. Ada pintu batu di tengahnya, dan terlihat luar biasa dari jauh. Ini adalah lokasi perbendaharaan Seven Star Child. Ketika mereka sampai di pintu batu, permukaan batu itu membentuk serangkaian segel tangan. Dengan keras, pintu batu itu terbuka, memperlihatkan aula yang luas. Samar-samar mereka bisa melihat ada aula dalam di dalamnya. Melangkah melewati pintu, mereka melihat perbendaharaan yang sangat besar. Ada berbagai macam harta karun di platform. Batu roh, permata, dan harta dharma ada di mana-mana. Sungguh tak terlukiskan. Seven Star Child benar-benar ahli yang tiada taranya. Dia meninggalkan begitu banyak harta karun. Ini adalah pertama kalinya Sufang dan Blue Ocean City melihat harta karun yang luar biasa dalam hidup mereka. Bahkan di gerbang Siansa, mereka tidak dapat melihat harta karun tersebut. Sufang diam-diam bertanya, Raksasa Yu Chengping, apakah penguasa lima racun memiliki begitu banyak harta? Raksasa Yu Chengping diam-diam merasakannya. Tentu saja tidak. Sekte Dewa Lima Racun telah ada selama puluhan ribu tahun, dan telah ada selama lebih dari seratus ribu tahun. Bahkan dari generasi ke generasi, akumulasi kekayaannya tidak dapat dibandingkan dengan milik anak bintang tujuh. Anak bintang tujuh hampir membunuhku, jadi aku bisa mengambil harta ini dengan hati nurani yang bersih. Saudari bela diri senior, silakan lewat sini. Menghadapi kekayaan sebesar itu, Sufang sudah berseri-seri dengan gembira. Setelah memasuki aula bersama Blue Ocean City, mereka menuju ke peron di depan. Ada sejumlah besar batu roh kelas atas dan segala jenis permata langka. Keduanya tidak berdiri pada upacara dan mengosongkannya satu per satu. Fena Roh Di dekat bagian tengah, ada pembulu darah roh di salah satu platform. Itu sangat besar, dan tingginya setinggi batu roh kelas atas. Ini adalah Fena Roh tingkat tertinggi. Kota Lautan Biru menggelengkan kepalanya. Saat kamu melawan Pangeran Sue, itu akan sangat membantu. Sufang tidak berdiri pada upacara dan menyedot pembulu darah roh ke dalam ruang kuning yang mendalam. Pagoda 6 Jalan Suanhuang tiba-tiba muncul di celah ilahi dan bertemu dengan yang baru lahir. Tuan, ada batu kuning yang sangat besar dan batu giyok asal. Sufang berjalan ke depan. Memang benar, di altar spiritual, terdapat beberapa ratus keping batu kuning mendalam dan lebih dari seribu keping batu giyok purba. Roh primordial kuning yang mendalam sangat bersemangat. Guru, batu kuning mendalam dan batu giyok asal ini dapat membantu roh primordial kuning mendalam pulih ke tingkat ke sembilan. Kalau begitu, gabungkan perlahan-lahan. Permata itu diberikan kepada Blue Ocean City. Sufang hanya menginginkan dua permata ini. Ketika Blue Ocean City tiba di platform lain, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Bunga abadi, dan semuanya ada di alam yang baru lahir atau bencana. Jika dilihat lebih dekat, memang ada ratusan bunga abadi di platform tersebut. Tapi mereka tidak berada di alam abadi atau alam abadi, tetapi di alam yang baru lahir atau bencana. Dan jumlahnya ada ratusan. Bahkan bagi para ahli alam bencana, bunga abadi ini adalah harta karun yang tiada taranya. Sufang dan Blue Ocean City membaginya secara merata. Beberapa saat yang lalu, Blue Ocean City masih sangat sepi. Tapi sekarang, dia dan Sufang telah sepenuhnya menjadi pemburu harta karun. Senyuman Blue Ocean City bagaikan bunga saat dia menyimpan tas kosongnya. Tubuhnya yang dingin dan anggun menampakkan pesona yang mempesona. Khususnya, pipinya memerah. Dia mendecakan lidahnya sambil menatap Sufang. Seolah-olah api akan keluar dari tubuhnya. Dengan bunga abadi ini, aku yakin aku bisa mencapai alam bencana tingkat tinggi dalam waktu 500 tahun. Sufang juga mendapatkan panen yang bagus. Itu bahkan lebih baik daripada makan madu. Dia telah menerima lebih dari 100 bunga abadi. Itu sudah cukup baginya untuk menerobos dan berkultivasi. Lihatlah kecepatan kultivasi saudara Magang Junior. Saya khawatir dia akan mencapai alam bencana dalam 500 tahun. Sulit mengatakannya. Hanya dalam beberapa tahun saja, kamu telah berpindah dari alam kehidupan abadi ke alam kematian tingkat ke-8. Lalu dalam 500 tahun, Blue Ocean City menantikan masa depan. Dia dengan bijaksana menatap Sufang lagi. Semua orang akan bertemu seseorang yang bisa mengubah jalan mereka. Kupikir itu adalah kakak Magang Senior Kakak Huang, tapi aku tidak menyangka itu adalah kamu. Kau melebih-lebihkan. Kakak Magang Senior juga merupakan dermawanku. Seberapa mahal harganya? Itu sangat mahal. Bahkan jika aku harus memilih dari perbendaharaan ini, aku akan tetap memilih kakak Magang Senior. Aku tidak menyangka kamu begitu fasi berbicara. Di masa depan, kamu juga akan menjadi seseorang seperti kakak Magang Kakak Huang. Bagaimana aku bisa dibandingkan dengan Huang Lingyao? Dia adalah murid dari tiga dao penguasa agung. Tidak ada orang sepertiku di matanya. Jika kamu tidak ada, mengapa saya membantu kamu berkultivasi? Sulit untuk mengatakannya. Singkatnya, saya tidak mudah mempercayai orang lain. Lalu bagaimana denganku? Tanya Blue Ocean City dengan rasa ingin tahu. Sufang dengan tenang tersenyum. Aku juga tidak percaya pada kakak Magang Senior sebelumnya. Tapi sekarang, aku percaya apapun yang dikatakan kakak Magang Senior. Sekarang seperti ini, dan di masa depan juga akan seperti ini. Lihat dirimu. Ayo terus mengambil harta karun. Blue Ocean City tiba-tiba berbalik. Saat ini, matanya dipenuhi rasa malu. Tapi itu dengan cepat disembunyikan. Kata-kata penulis. Setelah meledak, awalnya saya ingin menulis bab tambahan untuk menambahkan telur pascah. Tapi saya benar-benar tidak bisa menulis terlalu banyak. Apalagi, banyak hal yang bisa dilakukan saat libur May Day. Saya akan menghabiskan beberapa hari dengan baik bersama semua orang. Meski aku masih harus terus menulis setiap hari, tak perlu menghiburku. 413. Masing-masing altar spiritual berikut ini adalah harta karun yang tak terukur. Su Fang dan Lan Hai Cheng tidak peduli harta apa itu. Mereka akan mengumpulkannya terlebih dahulu. Mereka seperti bandit yang tidak meninggalkan apapun. Pil penciptaan perebutan kehidupan. Pil obat. Di atas altar spiritual, ada sejumlah besar kotak berisi pil obat yang tak terhitung jumlahnya. Kebanyakan darinya adalah pil asal murni, tetapi ada ratusan jenis pil obat lainnya. Di antaranya, ada satu kotak yang dirindukan Lan Hai Cheng. Ada hampir 100 ribu pil penciptaan kehidupan di dalam kotak. Pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan adalah harta karun yang dirindukan oleh setiap tokoh dikdaya alam bencana. Selain itu, pil obat jenis ini dibagi menjadi 10 tingkatan yang berbeda, sesuai dengan ranah penggarap alam bencana. Itu bisa membantu dalam kultivasi, menangani kesengsaraan surgawi, dan sebagainya. Tidak ada keraguan bahwa pil obat jenis ini sangat berharga. Harganya 10 ribu kali lipat dari pil asal murni, dan jumlahnya tidak banyak. Bahkan di sekte penyegel surgawi, murid alam bencana seperti Lan Hai Cheng hanya bisa mendapatkan pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan dengan memberikan kontribusi. Kebanyakan dari mereka hanya bisa mendapatkannya melalui jalur lain. Melihat Lan Hai Cheng begitu bersemangat, tidak sulit bagi Su Fang untuk membayangkan betapa sengitnya persaingan di sekte penyegel surgawi. Bahkan Lan Hai Cheng, yang mengikuti Huang Lingyao, tidak memiliki banyak sumber daya berharga. Memegang pil penciptaan kehidupan revolusi kedua, mata Lan Hai Cheng berkaca-kaca. Bunga abadi, dan sekarang pil pencipta perampas kehidupan. Aku yakin bahwa dalam waktu 500 tahun, aku bisa mencapai puncak alam bencana dan memolah batu ruyi menjadi harta karun kehidupan. Bagi Su Fang, perjalanan ke ruang misterius ini adalah petualangan yang kebetulan. Faktanya, hal yang sama terjadi pada Lan Hai Cheng. Dia awalnya berada di alam bencana tingkat pertama. Meskipun dia memiliki alat sihir tingkat tinggi dan tingkat kerajaan, alat sihir itu bukanlah harta karun yang sebenarnya. Terlalu sedikit harta yang bisa membantunya. Kali ini, dia benar-benar memperoleh sumber daya yang memungkinkannya mencapai puncak alam bencana. Masuk akal jika dia begitu bersemangat. Dia bisa mengandalkan dirinya sendiri untuk menjadi pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Su Fang menghiburnya, tapi dia tidak tahu harus berkata apa. Dia mengerti bahwa Lan Hai Cheng mengikutinya ke Pulau Iblis Bintang Tujuh bukan hanya untuk membantu budidayanya. Itu hanya sebuah kepura-puran. Meskipun dia mengerti, dia tidak membuka lapisan kertas ini. Dengan demikian, masing-masing dari mereka menerima 50 ribu pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Pangeran Sui yang terkutuk. Saat itu, dia dengan paksa mengambil pil perampas kehidupan dariku. Itu adalah pil obat dengan kesadarannya sendiri. Bahkan dalam 100 ribu pil obat, kamu tidak akan dapat menemukan satupun. Setelah menyingkirkan ramuan penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan, mata Su Fang berkilat karena niat membunuh. Dia memikirkan ramuan penciptaan kehidupan yang dia peroleh di Pulau Terbang Surgawi. Dia milikku. Dia akan kembali cepat atau lambat. Dengan rasa dingin di hatinya, dia tiba di altar spiritual lain bersama Lan Hai Cheng. Semuanya adalah pil. Ada pil elemental murni yang telah mencapai alam bencana, serta pil pembersih sum-sum. Li Zhe Ching pernah memberi Su Fang banyak pil pembersih sum-sum, tetapi dibandingkan dengan ratusan ribu pil pembersih sum-sum bermutu tinggi di platform spiritual, itu hanyalah setetes air di ember. Keduanya mulai membagi hasil jarahan lagi. Emas dan perak. Siapa sangka akan ada banyak sekali emas dan perak, serta urat biji emas dan perak di altar roh ini. Pagoda 6 Jalan Suan Huang diam-diam berkata, Guru, emas dan perak adalah bahan dasar banyak artefak, dojo, formasi, dan bahkan ramuan. Aku akan mengambil semuanya. Setelah bertanya pada Lan Hai Cheng, dia tidak tertarik pada emas dan perak. Su Fangda dengan ceroboh menyerap emas dan perak ke dalam Suan Huang. Tuan, dengan begitu banyak emas dan perak, saya tidak memerlukannya lagi setelah memurnikannya. Dengan menambahkan batu Suan Huang dan batu giok asal, saya dapat memulihkan 90% kekuatan saya. Fokus saja pada pemulihan dan budidaya. Dengan botol pembawa giok raksasa, Anda akan memiliki banyak waktu luang. Dengan senyuman penuh pengertian, Su Fang dan Lan Hai Cheng tiba di altar spiritual terakhir. Tempat ini penuh dengan artefak. Mungkin ada lebih dari 100 ribu artefak, mulai dari kelas menengah hingga kelas raja. Tidak ada artefak Dao yang tiada taranya. Meskipun tidak ada artefak Dao, hampir setiap artefak memiliki kualitas terbaik. Bahkan artefak kelas raja memiliki keunikan tersendiri. Hati Su Fang dipenuhi dengan keserakahan. Haha, bagus, bagus. Jika saya bisa menekan 100 ribu komandan di masa depan, bukankah saya memerlukan 100 ribu artefak? Artefak di depannya sudah mengejutkan. Jumlahnya tentu saja tidak bisa dibandingkan dengan vaksi kelas 1 di dunia kecil, tapi kualitas artefaknya adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan vaksi tersebut. Semua artefak di sini adalah harta karun yang dikumpulkan oleh 7 Star Child. Lan Hai Cheng menoleh. Adik seperguruan, aku akan mengambil 30% artefaknya. Sisanya milikmu. Kakak-kakak magang, pilihlah yang bagus. Artefak memang sangat penting bagi Su Fang saat ini. Karena itu masalahnya, Su Fang membiarkan Lan Hai Cheng mengambil artefaknya terlebih dahulu. Setiap kali dia melihat sesuatu yang istimewa, dia akan memilihnya. Terutama yang cocok untuk dibudidayakan oleh wanita, dia akan memasukkannya ke dalam harta magisnya satu per satu. Dia memilih beberapa harta baju besi, beberapa harta pertahanan yang bisa dia pakai di tubuhnya, dan beberapa harta ofensif. Ini semua adalah harta yang paling sering digunakan wanita. Selama itu adalah altar spiritual yang dia pilih, Su Fang akan langsung menyerap sisa artefak ke dalam pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kebanyakan dari mereka akan digunakan oleh para komandan di masa depan. 100 ribu komandan dan 100 ribu artefak. Pemandangan yang mengerikan. Artefak Kelas Raja. Ada sebuah altar spiritual besar di tengahnya, dan lebih dari seribu artefak Kelas Raja melayang di atasnya. Lan Hai Cheng dan Su Fang sama-sama tertarik. Sungguh mengejutkan. Setiap artefak Kelas Raja tidak sederhana sama sekali. Ada beberapa artefak dao tingkat raja yang mengandung kidingin. Salah satu dari mereka lebih kuat dari gelang yang telah dihancurkan sebelumnya. Dia juga memilih beberapa pedang terbang. Masing-masing berkualitas tinggi. Ada juga beberapa artefak puncak dao yang setara dengan fas biok raksasa. Pada akhirnya, Lan Hai Cheng mengambil lebih dari 300 artefak. Bahkan dia tidak dapat mengingat seperti apa rupa mereka. Su Fang juga menyerap artefak tersebut ke dalam ruang Suanhuang. Dia tidak punya waktu untuk memeriksanya. Berdengung. Di tengah jalan, pedang terbang tiba-tiba bergerak. Su Fang tiba-tiba merasa ini luar biasa. Dia meraih pedang terbang di tangannya. Itu adalah pedang terbang kelas raja yang terbuat dari batu hitam. Aura dan teksturnya sama persis dengan Stoney Golem. Wajah batu itu muncul dengan patuh, sangat enggan berpisah dengannya. Harta karun ini adalah salah satu dari tiga harta magis tipe bumi yang disempurnakan oleh Master menggunakan esensiku. Yang pertama sudah dihancurkan olehmu, yang kedua adalah tongkat batu, dan yang ketiga adalah pedang tak berujung ini. Kualitas terbaik tentu saja adalah batu tongkat kerajaan. Itu adalah harta ajaib yang disempurnakan oleh Master selama 10 ribu tahun. Pedang tanpa tepi. Dia menyentuhnya dengan tangannya. Memang tidak ada bilahnya. Itu terlihat seperti pedang, tapi itu adalah pedang yang berat tanpa bilah. Beratnya lebih dari 10 ribu kilogram. Saat dia memegangnya di tangannya, dia memiliki kekuatan 10 ribu kilogram. Ditambah dengan tubuh fisiknya yang sempurna, dia dapat melepaskan kekuatan fisiknya dengan sempurna. Ini adalah artefak ofensif yang berguna. Kualitasnya tidak sebaik raksasa Jadevasse, tapi kekerasannya sebanding. Pedang tanpa tepi juga tidak memiliki roh asal. Faktanya, roh asalnya adalah golem batu. Alasan batu Ruyi juga sama. Pedang tak berujung adalah harta roh alami tipe bumi. Cocok untukku. Dia menimbangnya. Itu adalah senjata ilahi yang berguna yang dapat bersaing dengan artefak kelas raja manapun. Selama dia melepaskan kiesensi batu di tubuhnya, Sufang dapat dengan mudah bergabung dengan pedang tanpa tepi. Sufang terus menyerap sisa artefak tau tingkat raja ke dalam kuning misterius. Seluruh rumah harta karun dikosongkan oleh Sufang dan Lan Haicheng. Namun, Sufang tidak berhenti di situ. Dia memanggil batu itu menghadap ke atas. Ini adalah rumah harta karun bintang tujuh, dan ladang tau yang misterius ini seharusnya menjadi tempat budidaya tujuh bintang, bukan? Wajah batu itu dengan tegas membantah. Tidak. Sufang tersenyum cerdik dan mengangkat alisnya. Tidak. Apa menurutmu aku ini anak berusia tiga tahun? Kamu tidak punya rambut, tapi bukan berarti aku tidak punya rambut. Kamu tidak jujur. Sekarang aku punya semua jenis artefak. Aku bisa mengeluarkan pedang tak berujung dan menghancurkanmu menjadi pasta. Apakah kamu percaya? Itu memang tidak jujur. Menurutku kita harus membunuhnya dan menemukannya lagi. Saat ini, Lan Haicheng memanfaatkan kesempatan untuk mengalahkannya. Semuanya milikmu. Bagaimana denganku? Wajah batu itu marah. Apa? Jika kamu jujur sejak awal, kamu tidak akan membiarkan aku membunuh tubuh aslimu. Kamu yang menyebabkan ini pada dirimu sendiri. Selain itu, bukankah aku menyerahkan altar itu kepadamu? Ini adalah penganut tau yang terikat dengan kehidupan tujuh bintang. Lapangan? Jadi pasti ada harta karun. Aku tidak mau itu. Aku bukan orang yang tidak tahu bagaimana merasa puas. Siapa yang menyuruh Seven Star hampir membunuhku? Jika dia tidak berdarah, aku tidak akan melakukannya. Rasanya tidak enak. Kamu gila. Di masa depan, meskipun kamu pergi ke dunia luar, tujuh bintang akan tetap memburumu. Wajah batu itu tanpa daya berbalik dan membentuk segel dengan beberapa altar spiritual di depannya. Altar spiritual itu tiba-tiba bergerak, membentuk bentuk biduk. Dalam sekejap, sebuah pintu tiba-tiba muncul di dinding istana di ujung. Benar-benar dunia yang berbeda. Terlebih lagi, Su Fang dan Lan Hai Cheng tidak mungkin menemukan misteri yang begitu mendalam. Benar, aku tiba-tiba teringat sesuatu. Aku baru mengingatnya saat melihat aura teratai di sekitar pintu. Saat mereka perlahan-lahan terbang menuju pintu, Su Fang bertanya, apakah kamu tahu sekte pedang teratai hijau? Wajah batu itu mengangguk. Iya, itu adalah sekte yang kuat di alam hutan. Tentu saja aku mengetahuinya, tapi aku belum pernah ke sana. Aku hanya mendengar guru menyebutkannya berkali-kali. Su Fang dan Lan Hai Cheng sama-sama terkejut. Kekuatan sekte pedang teratai hijau tidak perlu dipertanyakan lagi. Su Fang bertanya lagi, jadi bintang tujuh ada hubungannya dengan sekte pedang teratai hijau? Saya merasa aura sekte pedang teratai hijau mirip dengan sekte pedang teratai hitam. Itu sebabnya saya sangat bingung. Wajah batu itu menjawab, hubungan sekte pedang teratai hijau dengan bintang tujuh tidaklah biasa. Pendiri sekte pedang teratai hijau adalah teman lama guru bintang tujuh. Kemudian, bintang tujuh mengurus sekte pedang teratai hijau beberapa kali bagi bintang tujuh, sekte pedang teratai hijau setara dengan kekuatannya. Oh, Su Fang merasa tidak nyaman. Dia tidak menyangka hubungannya akan menjadi begitu rumit. Sekarang dia telah menyinggung tujuh bintang, jika tujuh bintang kembali di masa depan, bukankah dia akan membuat kesepakatan dengan sekte pedang teratai hijau dengannya? Kekuatan sekte pedang teratai hijau adalah sesuatu yang bahkan tidak bisa dibandingkan dengan sekte penyegel abadi. Mengesampingkan masalah ini untuk sementara waktu, dia mengikuti persidangan menuju pintu keajaiban dan menemukan dirinya berada di aula besar dengan aura kuno. Saat dia tiba di aula utama, mata Su Fang dipenuhi dengan keterkejutan. Ini karena ada beberapa kuali pil di aula, semuanya kelas raja. Sebenarnya, ada beberapa kuali pil kelas menengah hingga tinggi di perbendaharaan, namun tidak satupun yang merupakan kelas raja. Kuali pil tingkat raja dapat digunakan untuk menyempurnakan pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan, namun kuali pil tingkat tinggi tidak dapat digunakan. Itulah sebabnya dia sangat ingin bergabung dengan ibu ilahi jahat untuk mendapatkan kuali raja lima racun. Total ada tujuh kuali, dan masing-masing kuali berisi sebagian aura yang sama dengan golem batu dan milik sekte pedang teratai hitam. Su Fang dengan bersemangat memandangi permukaan batu itu. Tujuh kuali ini disempurnakan secara pribadi oleh tujuh bintang. Wajah batu itu berkata, mereka tidak bisa lepas dari pandanganmu. Master bintang tujuh menghabiskan banyak upaya untuk memurnikannya. Sebelumnya, dia menggunakan mereka untuk mengolah tubuh sejati teratai hitamnya. Kemudian, dia menempatkannya di sini untuk menciptakan sebuah harta karun, yang tidak dapat dilakukan oleh tujuh bintang. Ada juga harta karun. Lan Hai Cheng juga datang. Asal inti emas. Wajah batu itu sangat kooperatif. Dia menatap ke tengah kuali. Ada inti emas di bagian atas. Tujuh bintang menghabiskan banyak upaya untuk menyempurnakannya dengan tubuh sejati teratai hitam miliknya. Dia berencana untuk menunggu jiwa yang baru lahirnya menyatu dengan tubuh sejati teratai hitam miliknya sebelum menyatu dengan inti emasnya asal. Hanya dengan begitu tubuh aslinya yang kedua akan menjadi sempurna. Setelah perkenalannya, Su Fang dan Lan Hai Cheng melompat ke udara. Mereka benar-benar melihat inti emas yang mempesona mengambang di atas kuali di tengah tujuh segel Suan Buang. 414 Inti emas sepertinya terbuat dari inti logam dan batu. Itu terlalu menyelaukan, dan menutupi seluruh ketajamannya. Adik seperguruan, tampaknya Pulau Iblis Bintang Tujuh adalah tanah terberkatimu. Karena kamu tidak memiliki inti emas, inti emas ini disiapkan untukmu. Ini adalah kehendak surga. Lan Hai Cheng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Dia juga ikut berbahagia untuk Su Fang. Jadi Lan Hai Cheng yang cerdas diam-diam memperhatikan fakta bahwa Su Fang tidak memiliki inti emas. Dia telah memikirkan hal ini dalam sekejap. Jelas sekali dia tersentuh. Su Fang mengangguk, tetapi dia tidak segera mengambil asal inti emas. Dia mendarat di tanah bersama Lan Hai Cheng dan melihat ketujuh kuali. Kuali ini sangat berguna bagiku. Kakak magang senior, aku akan mengambilnya. Lan Hai Cheng tersenyum malu-malu. Saya bukan seorang alkemis, jadi mereka tidak berguna bagi saya. Ada singgah sana di depan. Karena itu adalah Seven Star Fiendao Ground, seharusnya ada lebih banyak harta karun. Lan Hai Cheng dan yang lainnya tiba di depan singgah sana emas yang mempesona. Mereka langsung tertarik dengan hal itu. Tahta itu memancarkan kis spiritual dan kekuatan sihir dalam jumlah yang mengejutkan. Harta karun yang bisa memiliki kekuatan sihir tidaklah sederhana sama sekali. Kakak-kakak magang, ini adalah harta karun tertinggi yang digunakan oleh seorang ahli tak tertandingi untuk berkultivasi. Ini akan sangat membantumu. Dengan itu, kecepatan kultifasimu akan meningkat sekali lagi. Jika kamu terus seperti ini, kamu bahkan mungkin bisa untuk mengejar Huang Lingyao. Kakak-kakak magang, kamu memiliki fisik yang tiada taranya. Kemampuanmu terlalu menakutkan. Itu bukan tidak mungkin. Kakak magang senior, gabung saja dengan tahta. Aku akan mengambil tujuh kuali itu. Tahta adalah harta karun yang tiada taranya, dan bisa dianggap sebagai barang pribadi iblis bintang tujuh. Karena dia menginginkan tujuh kuali, Su Fang memberikan tahta kepada Lan Hai Cheng. Lan Hai Cheng juga sangat bersemangat. Itu benar-benar harta karun yang tiada taranya. Dia menggunakan darah esensi dan kekuatan sihirnya untuk menyerap tahta. Bang! Siapa yang mengira bahwa tahta berdaulat akan melepaskan kipertahanan yang tidak terlihat, yang secara langsung mengguncang Lan Hai Cheng mundur beberapa langkah. Selain itu, meninggalkan luka mengerikan di perut bagian bawah, yang hampir menembus perut bagian bawah. Suara mendesing. Su Fang tiba-tiba muncul dan menangkap Lan Hai Cheng, yang hampir pingsan. Adik Magang Junior. Melepaskan tangannya, wajah Lan Hai Cheng pucat. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan dia berada di ambang kematian. Tampaknya bukan hanya luka di perutnya saja. Lan Hai Cheng ingin meraih tangan Su Fang, tapi dia tidak berdaya. Aku, apakah aku terlalu serakah? Kakak Magang Senior, tidak perlu mengedarkan Ki atau berbicara. Biarkan saya melihat tubuh Anda terlebih dahulu. Suara Su Fang serak, tapi dia berusaha sekuat tenaga untuk tersenyum. Saya mengenal tubuh saya sendiri lebih baik daripada orang lain, kata Yang Ki. Kekuatan ini hampir sama dengan milik Master Tujuh Bintang. Aku hanya seorang Leveshizer revolusi kedua, jadi tidak mungkin aku bisa melawannya. Meridianku hancur, dan wilayah dan tianku serta inti emasku retak. Jiwa Yangku terluka parah, dan bukaan dewaku hampir habis. Ini bukan masalah. Ini bukan masalah. Lan Hai Cheng memaksakan senyum tipis. Terima kasih banyak atas niat baik Anda. Tapi saya harus minta maaf. Sebenarnya, kakak ingin saya membantu Anda dalam kultivasi Anda karena dia ingin saya lebih dekat dengan Anda, selangkah demi selangkah. Dia ingin saya lebih dekat dengan Anda sehingga dia bisa mengendalikanmu. Dia ingin kamu membantunya menjadi paragon di rumah penyegelan abadi. Kamu bahkan memberitahuku semua ini, tapi itu tidak berarti banyak bagiku. Jangan bilang kamu sudah tahu apa niatku. Yah, Huang Lingyao adalah murid yang mulia dao. Tidak ada makan siang gratis di dunia ini, dan tidak ada keberuntungan yang menjagamu sepanjang waktu. Sejak saya mulai berkultivasi, saya mengandalkan diriku sendiri, dan aku tidak pernah bergantung pada orang lain. Aku tidak pernah berpikir bahwa aku harus bergantung pada Huang Lingyao untuk bertahan hidup di masa depan, untuk menjadi ahli yang tiada taranya. Bagaimana mungkin aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Selanjutnya, aku adalah orang yang pertama kali bertemu dengannya di wilayah perairan Jingluo sebelum dia memberitahukan identitasku padamu. Kakamu menakutkan sekali. Wajah Lan Hai Cheng bahkan lebih pucat dari sebelumnya, dan pupil matanya mengecil. Su Fang tidak mengerti, kenapa aku harus menakutkan. Aku tidak bisa melihat menembusmu. Sejak kamu memasuki dimensi ini, aku tidak bisa melihat menembusmu. Bahkan setelah menyatu dengan keilahianmu yang baru lahir, dan melihatmu telanjang di depanku, aku masih tidak bisa melihat menembusmu. Bahkan sekarang, aku bisa merasakan bahwa ada lebih dari yang terlihat pada dirimu. Jangan bilang kamu tidak menakutkan. Saya tidak setuju dengan itu. Sambil menggelengkan kepalanya, Su Fang menggunakan kekuatan hidupnya untuk membungkus luka di perut bagian bawah Lan Hai Cheng. Setiap orang mempunyai cara hidupnya masing-masing. Jika kamu tidak menyembunyikan diri, bahkan jika kamu memiliki 10 ribu nyawa, itu tetap tidak akan cukup. Jika aku tidak menginjak es tipis selangkah demi selangkah, akankah aku menjadi seperti itu? Bisa hidup sampai sekarang. Belum lagi gerbang siansa, bahkan di dalam sekte penyegel surgawi, aku sudah dibunuh 10 ribu kali, sama seperti kakak senior. Kakak senior rela menyerahkan nyawanya demi Huang Lingyao, dan Huang Lingyao benar-benar memberitahumu rahasianya. Jangan bicarakan ini. Lan Hai Cheng menggelengkan kepalanya lagi. Kamu tidak perlu menyianyiakan kisejatimu, dan jangan buang waktu lagi. Tubuhku telah terkoyak oleh kekuatan yang sangat besar, dan meridianku telah hancur. Aku tidak bisa pergi. Di sisi lain, lebih baik kamu pergi secepat mungkin. Kakak senior, menurutmu aku ini orang seperti apa, Su Fang? Pada saat ini, tatapan Su Fang tegas. Aku tidak akan menyerah padamu. Tetapi dengan kultifasimu, kamu tidak dapat membantuku. Paling-paling, kamu dapat membantuku berjuang di ambang kematian untuk sementara waktu. Aku tidak ingin menderita kesakitan. Bahkan jika kakak senior Huang ada di sini, dia tidak bisa bantu aku. Hanya penatua di sekte, pembangkit tenaga listrik seperti penatua Yuan, yang dapat membantuku membangun kembali inti emasku, menstabilkan inti emas, dan tian, dan bukaan ilahiku. Meskipun saya bukan pembangkit tenaga listrik, saya bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik. Setelah mengatakan itu, Su Fang segera menyuruh wajah batu itu memimpin. Dalam beberapa nafas, mereka kembali ke altar mantra. Menutup. Setelah memerintahkan permukaan batu untuk mengaktifkan altar mantra, Su Fang melepaskan penghalang yang mengelilingi kota Laut Biru di bawah kekuatan yang sangat besar. Lan Hai Cheng seperti roh air yang dalam, sedikit naik dan turun. Ekspresinya tidak berdaya. Jika Su Fang tidak menuangkan energi yang ke dalam dirinya, dia akan mati lebih dulu. Energi yang murni. Saat ini, Su Fang tidak menahan diri sama sekali. Dia memadatkan energi yang murni di tubuhnya dan segera menuangkannya ke tubuh Lan Hai Cheng. Energi yang yang dia berikan padanya untuk dikembangkan sebelumnya hanyalah energi yang biasa dan sedikit kuat. Dia juga tidak akan membiarkan orang luar mengendalikan kekuatan aslinya. Mata Lan Hai Cheng yang lesu tiba-tiba menjadi cerah. Mengapa energi yang ini mampu membuat kekuatan hidupku tumbuh hanya dalam sekejap? Ini adalah jenis energi yang yang spesial. Ketika menyatu dengan energi yin dalam tubuh kakak magang senior, energi ini dapat membentuk kekuatan yin dan yang, memberikan vitalitas pada kakak magang senior. Hanya dengan vitalitas, lukamu dapat pulih. Kemudian, dia juga menggunakan kayu penjinak naga untuk menyerap kekuatan hidup khusus di tubuhnya dan menuangkannya ke tubuh Lan Hai Cheng. Ini setara dengan jaminan ganda. Selama dia masih memiliki nafas kehidupan, dia akan dapat pulih dengan bantuan energi dan vitalitas yang keuntungan terbesar Su Fang adalah vitalitasnya. Wajah pucat Lan Hai Cheng dengan cepat digantikan oleh darah, yang membuatnya terkejut. Dia menghela nafas lega. Su Fang memahami metodenya sendiri, tetapi dia tetap tidak berani gegabuh. Kakak magang senior, aku bisa membantumu memulihkan tubuh fisikmu, tapi hanya sampai batas tertentu. Masalah meridian, dan tian, inti emas, bukaan dewa, dan masalah lainnya harus menunggu hingga kita keluar dan mengandalkan kakak magang senior. Budidaya sendiri untuk pulih secara perlahan. Ini akan membutuhkan waktu untuk berkultivasi. Lan Hai Cheng duduk dan menyatukan kedua telapak tangannya. Aku benar-benar tidak bisa melihatmu. Kamu tidak perlu melihat ke dalam diriku. Kamu hanya perlu mengetahui orang seperti apa aku, Su Fang. Terkadang, tidak baik untuk melihat terlalu banyak. Dia segera memanggil wajah batu itu. Su Fang meledak dengan tander fury. Apa yang sedang terjadi? Wajah batu itu ketakutan. Ya, itu tahta itu. Itu adalah sesuatu yang disatukan oleh anak bintang tujuh. Harta karun semacam itu adalah harta budidaya yang ditinggalkan oleh tuan anak bintang tujuh. Ketika ia memiliki pemiliknya, itu sama saja dengan menggabungkannya secara paksa. Itu pasti akan terjadi. Diserang oleh tahta. Su Fang tidak bisa menahan amarahnya. Kamu tidak jujur. Ah, aku tidak langsung memikirkannya. Wajah batu itu merasa bersalah. Lan Hai Cheng melambaikan tangannya. Lupakan saja. Ini semua salahku karena terlalu ceroboh. Dulu, aku akan selalu berhati-hati. Kali ini karena aku ceroboh. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Kita harus keluar secepat mungkin. Dia mengingatkan Lan Hai Cheng untuk tetap di sini dan menyerap kekuatan besar dari altar mantra dan beristirahat dengan baik. Dia dan wajah batu itu kembali ke perbendaharaan. Di dalam aula rahasia, Su Fang bertanya. Lalu tujuh kuali berharga ini juga digabungkan dengan anak bintang tujuh. Ya, wajah batu itu sangat jujur kali ini. Ini adalah masalah yang sulit. Tetapi, Su Fang masih punya jalan. Dia meraih dengan tangan kirinya, dan sebuah cermin kuno muncul di telapak tangannya. Berdengung. Lampu merah segera menyelimuti tujuh kuali berharga itu. Lampu merah ini luar biasa. Segera, beberapa percikan api muncul. Tujuh kuali berharga meledak dengan percikan api. Krune sejati dan prasasti spiritual mulai bermunculan. Monster batu itu terkejut. Kamu, kamu ingin membakar kuali. Su Fang tidak punya waktu untuk memedulikan permukaan batu itu. Dia berkata dengan suara suci, Tujuh kuali berharga, dengarkan. Jika kamu tidak tunduk padaku, aku hanya bisa membakarmu. Suara mendesing. Setelah beberapa napas, tujuh roh primordial terbang keluar dari tujuh kuali berharga dalam keadaan yang menyedihkan. Mereka memohon belas kasihan karena ketakutan. Kami bersedia, kami bersedia. Masuk dulu. Dia meraih dengan tangan kanannya, dan sebuah pintu pagoda muncul. Tujuh kuali berharga dan inti emas asal tersedot ke dalam pagoda enam jalan Suanhuang. Tatapannya tiba-tiba mendarat di singgah sana dengan kekuatan kilat. Bang! Singgah sana tiba-tiba menyerang Sufang. Sayangnya, ketika dia hanya berjarak setengah kaki, dia terhenti di udara oleh cahaya merah dari telapak tangan kiri Sufang. Dalam sekejap, percikan api meledak dan melilit singgah sana. Singgah sana, sebuah harta karun sejati tingkat raja, tidak dapat berjuang di lampu merah. Anak bintang tujuh sudah merupakan eksistensi yang tak terbayangkan, dan tahta ini diciptakan oleh tuannya. Telah diwariskan setidaknya selama seratus ribu tahun. Roh primordialnya juga sangat kuat. Dengan primordial chaosen, harta dharma apapun harus menundukkan kepalanya. Sufang kembali berteriak ke singgah sana, mereka yang berserah diri, hiduplah. Kamu adalah roh primordial. Kamu tidak dapat dibakar oleh harta dharmaku. Tahta itu tidak seperti tujuh kitab suci yang berharga. Baru setelah percikan api menjadi semakin kuat, dan sejumlah besar rune sejati dan prasasti spiritual menyebar, tahta akhirnya menyerah. Suara mendesing. Ada harta dharma lain yang tak tertandingi di ruang pagoda 6 jalan Suanhuang. Jika tahta tidak patuh, ia akan berjuang dan menyerang bahkan jika ia disedot secara paksa ke dalam ruang Suanhuang. Namun, kekuatan ilahi dari primordial chaosen memaksa mereka untuk tunduk. Jika tidak, mereka akan meleleh menjadi cairan. Wajah batu itu menyaksikan seluruh proses dan gemetar ketakutan. Artefak dao macam apa ini? Itu adalah artefak dao yang akan membunuh tubuh asli tuanmu di masa depan. Su Fang menjawab dengan dingin dan mencari dia olah lagi. Dia menemukan beberapa botol batu giyok dan ornamen yang tidak biasa. Setelah dengan ceroboh mengumpulkannya, dia membiarkan permukaan batu itu membawa mereka keluar dari gudang harta karun. Ketika dia datang ke depan Lan Hai Cheng, dia menyadari bahwa dia adalah orang yang sama sekali berbeda. Tubuh fisiknya jauh lebih baik, tetapi meridiannya masih dalam kondisi rusak total. Tidak mungkin dia pulih dalam satu hari atau satu tahun. Jika dia pulih sepenuhnya, itu akan memakan waktu setidaknya sepuluh tahun. Dengan kekuatan yang Su Fang dan sumber daya di ruang misterius, Lan Hai Cheng percaya bahwa dia akan dapat pulih dalam sepuluh tahun. Lan Hai Cheng berdiri dengan susah payah, dan Su Fang mendukungnya. Melihat sekeliling, Lan Hai Cheng mengangkat alisnya. Bagaimana kita pergi? Sulit bagiku untuk mengandalkanmu sendirian. Jubah perak itu tiba-tiba bergerak tanpa angin. Setelah melindungi Lan Hai Cheng, ia memanggil batu itu menghadap ke atas. Kamu juga ingin kami segera pergi, kan? Kalau begitu bekerja samalah dengan kami. Jika kami tidak bisa pergi, dan anak bintang tujuh kembali dan melihat bahwa kami masih hidup dan sehat, dia akan tahu bahwa kamu tidak melakukannya dengan baik di melindungi tempat latihan. Dia akan menghancurkanmu menjadi bubuk. 415. Wajah batu itu masih mengkhawatirkan Su Fang. Saya benar-benar ingin membantu Anda, tetapi saya bahkan tidak bisa pergi. Bagaimana saya bisa membantu Anda pergi? Kecuali jika Anda seorang ahli alam bencana, tetapi sebenarnya bukan. Space Guardian tidak berdaya untuk melakukan apapun. Biarkan aku berpikir tentang hal itu. Wajah batu itu mengatakan yang sebenarnya. Ia telah hidup lebih dari seratus ribu tahun, jadi tentu saja ia tidak ingin dikendalikan oleh anak bintang tujuh. Ia juga ingin mengembangkan dan memasuki dunia besar di masa depan. Jika ia bisa pergi, ia mungkin telah mengambil harta karun dan meninggalkan ruang misterius ini. Bagaimana bisa ia pergi? Setelah hening lama, bahkan Lan Hai Cheng pun menunggu. Si muka batu benar tentang satu hal. Dengan kultivasi saya, saya tidak bisa meninggalkan tempat ini sama sekali. Kakak senior juga terluka parah dan tidak dapat membantu. Untungnya, muka batu itu bersedia membantu. Bayi yang merasakan sekelilingnya, tubuh utama Sufang sepertinya mengambang di dunia perairan yang dalam. Pikirannya tersebar di benaknya. Saya hanya bisa meminjam kekuatan eksternal. Dua artefak sihir tingkat raja dapat digunakan. Kekuatan komandan junior juga dapat digunakan. Tetapi jika seseorang di luar ruang ini dapat merespons dan bekerja sama dari luar, bukankah itu mungkin? Matanya berbinar dan segera memberitahukan idenya kepada Lan Hai Cheng. Yang terakhir mengangguk. Dia memandangi permukaan batu itu. Kali ini, kamu harus bekerja sama denganku. Di ruang ini, kekuatan dan kemampuanmu telah mencapai alam bencana. Selain itu, kamu memahami tempat ini. Aku siap menggunakan kemampuan ilahi yang hebat. Dengan bantuanmu, aku akan meminta para ahli di luar ruang ini untuk membantu kita melarikan diri. Apapun yang kamu ingin aku lakukan, aku akan melakukannya. Wajah batu itu kehilangan kesabaran. Kamu harus memberitahuku cara mengirimkan roh primordial atau auraku keluar dari ruang ini agar dunia luar dapat merasakannya. Pembatasan guru dapat menekan penggarap alam bencana manapun. Lapisan demi lapisan, itu menyatu dengan asal, jadi saya tidak bisa meninggalkan atau mengendalikan pembatasan bidang Dao. Tidak realistis untuk melepaskan aura saya. Namun, jika saya menggunakan badai bidang Dao dan menggabungkannya dengan kemampuan ilahiku, aku mungkin bisa membiarkan oraku meninggalkan batasan bersama badai. Badai di medan Dao. Badailah yang membawamu ke sini. Kami menyebutnya badai angin puyuh. Itu benar. Badai pusaran adalah formasi khusus yang ditinggalkan oleh guru. Itu menyatu dengan batasan bidang Dao, dan akan sering meledak. Kemudian, ia akan muncul di luar pulau bintang tujuh dan melahap manusia, setan, dan sebagainya, jadi bahwa guru dapat mengolah tubuh aslinya yang kedua. Kekuatan badai tidak terbatas, dan itu akan membatasi tubuh fisik untuk keluar. Hanya dengan menggunakan kemampuan ilahi kekosongan melalui badai seseorang dapat mencoba melepaskannya, tetapi itu mungkin tidak berhasil. Jika saya yakin, saya pasti sudah pergi bersama badai sejak lama. Setidaknya ada petunjuknya. Su Fang sangat senang. Melihat kepercayaan dirinya, Lan Hai Cheng, yang terluka parah dan lemah, merasa sedikit lebih mengesankan. Wajah batu itu memiliki aura kuno. Saya tidak dapat sepenuhnya mengendalikan badai, tetapi jika badai meninggalkan batasan atau memasuki ruang angkasa, saya dapat mengontrol sebagian darinya. Itu tergantung pada jenis kemampuan ilahi yang Anda miliki. Anda dapat melewati batasan apapun yang dapat menghapusnya. Zat, Rune, atau harta sihir apapun. Jika Anda dapat melewati batasan tersebut, maka aura Anda dapat meninggalkan ruang tersebut. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Buatlah persiapanmu dan bantu kami meninggalkan tempat ini. Itu adalah masalah besar, tetapi di mata Su Fang, hal itu tidak layak untuk disebutkan. Dia berjalan ke sisi Lan Hai Cheng dan berkata, tidak akan mudah untuk meninggalkan tempat ini. Selain itu, kita pasti akan diserang ketika kita melewati batasan. Kakak senior, sebaiknya kau memasuki harta karun ruang milikku. Mata Lan Hai Cheng dipenuhi kelembutan. Aku juga tidak ingin membebanimu. Produk. Dalam sekejap mata, Lan Hai Cheng sudah berada di dalam ruang kuning misterius. Untungnya, aku berhasil menembus lapisan surgawi kekal kedelapan dan memperoleh umur beberapa ratus tahun. Kekuatanku juga lebih besar dari sebelumnya. Dengan lapisan surgawi kedelapan yang kedelapan, menggunakan seni menyusut kehidupan adalah mungkin. Matanya terfokus dan dia tiba di atas altar mantra. Pada saat ini, energi altar mantra dikendalikan oleh permukaan batu. Ada juga asal usul spasial. Menambah kekuatan mengerikan dari altar mantra, Su Fang tidak kekurangan energi. Itu sama saja dengan memiliki seorang ahli yang membantunya. Wajah batu itu tiba-tiba berteriak, saya sudah bisa merasakan badai meninggalkan batasan. Jika Anda benar-benar ingin pergi, Anda harus bergabung dengan kekuatan kendali saya dan membiarkan kemampuan ilahi Anda memasuki badai bersama dengan kekuatan kendali saya. Aku tidak menyangka akan menghabiskan begitu banyak umurku setelah pulih sedikit. Untungnya, kali ini aku tidak bertarung dengan seorang ahli. Aku hanya perlu memancarkan aura suciku agar yang mulia Yuezhen bisa merasakannya. Siapa? Siapa? Yang Naschen Sol terbang keluar dari kedalaman pikiran celah ilahi. Saat itu membentuk segel, banyak Rune Dao dari Life Shrinking Art muncul di sekitarnya. Nasib adalah ciptaan keberuntungan. Jika saya menginginkannya, surga harus memilikinya. Su Fang memanggil dengan lembut. Jiwa yang baru lahir di atas celah ilahi langsung menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Itu memisahkan untayan aura ilahi dan menyatukannya dengan Rune Dao. Wus! Rune Dao terus-menerus terbang keluar dari kedalaman pikiran celah ilahi dan pergi. Aura kemampuan ilahi yang sangat halus. Rune Dao yang samar-samar terlihat tiba di depan permukaan batu. Wajah batu itu tertegun beberapa saat sebelum memandu altar dan energi asal untuk membungkus Rune Dao. Desis-desis-desis. Jelas ada lapisan batasan di ruang di depan mereka, dan pusaran air muncul di tengah batasan tersebut. Badai pusaran air. Wajah batu itu benar-benar bisa mengendalikan segala sesuatu di dalam bidang Dao, namun di luar bidang Dao, ia diblokir oleh batasan anak bintang tujuh. Pergi. Permukaan batu itu mengeluarkan suan guang hitam yang mirip dengan energi asal spasial. Itu mendorong dan menyatu dengan Rune Dao dari singsa ke pusaran air dalam batasan. Setelah mengamati pusaran air beberapa saat, ia segera meninggalkan batasan dan menghilang. Bang-bang-bang. Hal yang aneh adalah ruangan itu sepertinya tidak memiliki gerakan apapun, tetapi permukaan batunya terus bergetar. Yang jelas, ada banyak batasan di luar batasan tersebut. Pusaran air saat ini sedang melewati batasan dan ditekan olehnya. Tidak mungkin untuk memastikan bahwa Aura Dao Rune bisa pergi. Aura Sufang kembali melemah. Dia hanya menggunakan sedikit teknik pemendekan hidup. Dia seharusnya menghabiskan umurnya, tapi umurnya tidak terlalu tinggi. Setelah beberapa saat, wajah batu itu menjadi tenang dan menatap Sufang. Saya tidak tahu apakah itu berhasil. Pusaran air telah meninggalkan batasan. Sufang berkata dengan tenang, tunggu sebentar. Jika laki-laki saya ada di luar, dia akan menggunakan Aura yang sama dengan saya untuk memicu pembatasan. Ketika itu terjadi, Anda seharusnya bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dalam proses menunggu, wajah batu dan Sufang menggunakan indera dan kemampuan mereka untuk merasakan jika ada gerakan di ruang sekitar mereka. Namun setelah satu jam, masih belum ada pergerakan. Melanjutkan. Jika yang pertama tidak berhasil, mereka akan mencoba yang kedua dan ketiga. Permukaan batu sekali lagi mengaktifkan altar dan menggabungkannya dengan energi asal spasial. Aura Rune Dao yang dimuntahkan Sufang juga tersedot ke dalam pusaran air yang terbentuk. Namun kali ini tidak ada pergerakan. Tetesan besar keringat menetes di dahi Sufang. Dia telah menggunakan teknik pemendekan kehidupan dua kali dan merasa bahwa dia telah menghabiskan puluhan tahun masa hidupnya. Kemudian, dia bermeditasi dan merasakan belenggu menekan dirinya. Tetap saja, tidak ada pergerakan. Dia mengaktifkannya untuk ketiga kalinya. Kali ini, Sufang memadatkan Rune Dao dari teknik pemendekan kehidupan sebanyak satu kali lipat. Ini berarti dia telah menghabiskan tidak kurang dari 50 tahun umurnya. Wajah batu itu bergetar lagi dan lagi. Berdengung. Suara yang terdengar seperti bel dari luar langit tiba-tiba datang dari permukaan batu. Wajah batu itu segera mengangguk. Ada pergerakan. Saat pusaran air baru saja pergi, ada kekuatan yang menghantam ruang di sekitar batasan. Biarkan aku merasakannya. Dia menggunakan teknik pemendekan hidup dan menyatukannya dengan tubuh fisiknya. Dia bisa merasakan kekuatan tak terbatas dari teknik pemendekan kehidupan. Dengan bantuan permukaan batu, dia mendorongnya menuju batasan. Tuan, Tuan, Tuan. Memang benar, kekuatan teknik pemendekan kehidupan dan kekuatan teknik pemendekan kehidupan memungkinkan Sufang mendengar suara Feng Xingzen dari luar batasan. Setelah beberapa saat, suara yang mulia Yuezen juga terdengar. Kemampuan macam apa ini, sebenarnya tidak terbelenggu oleh batasan. Kamu harus tahu bahwa Yuan Spirit tidak dapat melewati batasan yang ditetapkan oleh Master. Jika Yuan Spirit mampu melewati batasan tersebut, maka tidak akan tempat pelatihan Master telah ditemukan oleh ahli manusia selama puluhan ribu tahun. Wajah batu itu berteriak tak percaya. Aku punya metodeku sendiri. Kalau tidak, bagaimana aku bisa selamat dari tubuh aslimu? Bagaimana aku bisa menekan jiwa yang Tuanmu? Sufang menjawab dengan tegas, besiaplah untuk membantuku pergi. Tarik aku ke dalam pusaran air. Kamu harus berpikir hati-hati. Jika kamu bertabrakan dengan batasan tersebut, kamu mungkin mati tanpa mayat yang utuh. Ini lebih baik daripada duduk di sini dan menunggu kematian. Berkah Inti Setelah menerima konfirmasi, permukaan batu mulai mengaktifkan intinya. Esensi batu hitam menyatu dengan altar dan berubah menjadi suan guang hitam. Dengan cepat, Sufang tiba di dalam suan guang hitam. Setelah beberapa saat, satu set baju besi muncul di tangannya. Itu adalah armor pelindung tingkat raja. Karena itu adalah harta karun anak bintang tujuh, maka itu bisa dimanfaatkan dengan baik. Dia pertama-tama akan memakainya. Lalu dia menggunakan Lifeshrin King Art. Sufang segera berubah menjadi ilusi, dan kekuatan ilahi takdir mulai merembes keluar. Semoga berhasil. Ingat, kita mungkin bertemu lagi. Saat hari itu tiba, tuanku tidak akan melepaskanmu. Tunggu saja sampai ditebas oleh seribu bilah. Wajah batu itu tiba-tiba membuka mulutnya. Ruang berputar, dan suan guang hitam yang melingkari Sufang terbang menuju batasan di udara. Sepertinya pembatasan itu sudah ada sejak lama, tapi sebenarnya, pembatasan itu berada jauh di dalam formasi. Setelah beberapa napas, lapisan pembatasan muncul di depannya, menutupi seluruh tempat latihan. Dia tidak punya pilihan lain. Dia memiliki baju besi, Lifeshrin King Art, dan yang paling penting, yang mulia Yue Zen ada di luar. Ini adalah satu-satunya cara untuk pergi. Bang! Setelah bergerak maju beberapa saat, dia kebetulan menemukan pusaran yang mengembun. Suan guang hitam melindungi Sufang saat mereka terbang menuju badai. Namun, dalam sekejap, seperti bangunan yang runtuh, badai dan pembatasan menyatu. Itu setara dengan Sufang yang terluka parah karena pembatasan tersebut. Suan guang hitam terus bergetar. Untungnya, sebagian dari kekuatan getarannya diserap oleh armor tersebut. Yang masuk ke tubuh Sufang hanyalah tempat latihan. Bertekun, Suan guang hitam layak mendapatkan kekuatan asal luar angkasa dari permukaan batu itu. Ia secara paksa mengikuti badai hingga kekedalaman pembatasan. Badai kebetulan menjadi pionirnya. Saat melewati badai, ia juga mengeluarkan Suan guang hitam. Sufang gemetar sampai dia memuntahkan darah. Seluruh tubuhnya mati rasa. Dia juga melihat Suan guang hitam berhasil melewati batasan dengan badai. Namun, sebelum dia bisa bahagia, ada batasan lain di depannya. Itu masih dipaksa melewati badai. Selama proses ini, Sufang merasa baju besi di tubuhnya akan hancur. Dia hampir tidak bisa mengatur napasnya. Untungnya, dia berhasil melewati batasan kedua pada akhirnya. Namun, ketika pembatasan ketiga tiba, Sufang hampir putus asa. Ini karena pembatasan ketiga terlalu mendalam. Ini adalah formasi yang menggabungkan batasan yang tak terhitung jumlahnya di luar tempat latihan. Bahkan pembangkit tenaga listrik alam bencana tidak akan mampu menggoyahkan formasi ini. Anak panah itu ada di tali busur. Dia tidak punya pilihan. Sambil menahan napas, Sufang hanya merasakan tekanan yang bergemuruh. Dia melihat sekeliling. Suan guang hitam sebenarnya dihancurkan oleh formasi badai, lapis demi lapis, menghilang. Sudah berakhir. Setelah suan guang hitam dipatahkan, Sufang tidak akan bisa pergi. Namun, dia tetap bertahan. Tiba-tiba terjadi ledakan. Suan guang hitam benar-benar hancur. Kekuatan formasi langsung menekan armor Sufang. Retakan. Bahkan armor harta karun pertahanan tingkat raja pun retak dalam sekejap. Itu mungkin akan hancur berkeping-keping dalam waktu tiga tarikan napas. Jika harta sihir tingkat raja dihancurkan oleh formasi tersebut, dapatkah pembangkit tenaga listrik alam bencana pergi? 416. Pantas saja golem batu itu tidak percaya diri sama sekali. Mungkinkah? Tingkat hancurnya armor itu langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, dan Sufang bisa dengan jelas merasakannya. Setelah armornya rusak, kekuatan penghalang akan langsung merobek tubuh Sufang hingga berkeping-keping. Itu benar-benar tidak dapat dilakukan. Dia hanya bisa mengaktifkan alam suci asal lagi. Ledakan, ledakan. Pada saat yang mendebarkan ini. Tiba-tiba, di luar penghalang, tepat di depan Sufang, dia merasakan ledakan besar tidak jauh dari sana, seolah-olah ada tabrakan jarak jauh dengan penghalang. Nak, jangan takut. Sebuah suara familiar menyebar. Semangat Sufang terangkat, Lee Senior. Suara heroik lainnya, seperti suara surga ke-9, terdengar, haha, saya tidak menyangka alam hutang memiliki penghalang yang luar biasa. Saya telah berkeliaran selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum pernah menemukan penghalang seperti itu. Mari kita lihat apakah aku bisa memecahkannya. Penguasa lima racun juga ada di sini. Sufang menunjukkan senyuman gembira lagi. Dia segera melepaskan teknik penyusutan kehidupan ilahi, mengubahnya menjadi kekuatan ilahi tertinggi, dan melepaskannya ke kedalaman badai. Kemudian, dia memadatkan Flash Vetus Divine Armor, mengaktifkan botol Geok Raksasa, dan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Kekuatan pertahanan kedua harta karun itu ditambahkan ke tubuh Sufang. Anugerah. Inilah pentingnya harta ajaib bagi para penggarap. Kekuatan harta sihir dapat digabungkan dengan penggarap dan ditransfer ke tubuh penggarap. Ledakan. Armor pertahanan King Great hancur dalam sekejap karena gravitasi. Untungnya, ada Flash Vetus Divine Armor, yang bergabung dengan kekuatan dua harta karun, berubah menjadi armor pertahanan tertinggi. Kekuatan besar dari penghalang itu masih menekan Sufang hingga titik kehancuran dirinya. Itu terlalu menakutkan. Sufang benar-benar memahami betapa mengejutkannya kekuatan anak bintang tujuh. Kedua harta karun itu, bersama dengan armor ilahi janin daging, mungkin tidak dapat bertahan lebih dari tiga napas. Membelanjakan. Untungnya, di celah ini, badai membungkus Sufang dan melewati penghalang dalam jarak tertentu. Pada saat ini, kekuatan luar biasa berubah menjadi anak panah, dan dari luar penghalang, ia membuat lubang. Di anak panah, suara guru agung Yuezhen tiba-tiba terdengar, Tuan, Tuan. Aku di sini, besiaplah, keluarkan aku dari penghalang. Mendengar suara jernih guru agung Yuezhen dan melihat anak panah itu menghancurkan pesonanya, ternyata pesona anak bintang tujuh tidak terkalahkan. Tentu saja, ini berkat kerjasama dari penguasa lima racun, Li Zheqing, dan guru agung Yuezhen. Terutama penguasa lima racun, kekuatannya pada puncaknya sebanding dengan anak bintang tujuh yang belum menjadi seorang abadi. Mengaktifkan kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi dan menggunakan kekuatan pertahanan dari dua artefak Dharma, dia segera bergegas ke kedalaman badai. Mengabaikan segalanya, dia meledak dengan kekuatan dan meraih panah itu dengan kedua tangannya. Dengan suara mendesing, Sufang akhirnya menangkap anak panah itu. Dan dari anak panah tersebut, dia bisa merasakan penguasa lima racun, Li Zheqing, manusia agung Yuezhen, Feng Xingzhen, Mo Fengzhen, dan pelayan lainnya. Keluar. Ketiga raksasa itu mengeluarkan kekuatan dewa mereka yang dapat mencabut gunung dan sungai. Itu seperti sambaran petir dari luar angkasa. Anak panah itu juga melepaskan kekuatan pembungkus yang menyelimuti Sufang. Kemudian, kekuatan isap datang dari ujung anak panah. Membelanjakan. Kekuatan panah itu menyelimuti Sufang dan menusuk seperti pedang tajam, dengan paksa menarik Sufang keluar dari penghalang. Luar biasa, dia benar-benar berhasil pergi. Para ahli di luar penghalang memiliki kekuatan seperti itu, tetapi mereka hanya bisa mengguncang penghalang. Tidak mungkin mereka bisa masuk. Permukaan batu di angkasa berada dalam kondisi terguncang. Suara mendesing. Sufang merasakan bahwa di bawah bungkusan anak panah itu, dia berubah menjadi nyala api dan melarikan diri dari penghalang. Belenggu tersebut menghilang dan digantikan oleh energi spiritual alami. Sufang merasa seolah-olah dia telah kembali ke permukaan dari bawah tanah. Sangat nyaman. Air. Melihat sekeliling, dia masih berada jauh di dalam air. Itu adalah tiga ahli. Melihat ke atas, ada suan guang besar di atasnya. Di dalam suan guang, penguasa lima racun, Li Zhe Ching, dan manusia agung Yue Zen sedang melayang. Feng Xingzen, Mo Fengjun, dan para pelayan lainnya berada di belakang mereka. Ketiga ahli tersebut menggunakan penghalang suan guang. Anak panah itu datang dari penghalang. Kekuatan ini menarik Sufang dari air gelap ke dalam penghalang suan guang. Berdengung. Kekuatan pelindung panah itu benar-benar hilang. Manusia agung Yue Zen dengan cepat berjalan mendekat. Menguasai. Aku baik-baik saja, tapi aku harus berterima kasih. Tubuhnya rileks dan hampir pingsan. Untungnya, vitalitasnya meledak. Manusia agung Yue Zen datang ke hadapan penguasa lima racun dan Li Zhe Ching dan membungkuk. Junior berterima kasih kepada kedua senior karena telah menyelamatkanku. Jika bukan karena dua senior, aku tidak akan bisa meninggalkan ruang terbelenggu itu. Sejak kamu memasuki badai, kami telah mencarimu di dalam air, menunggumu. Untungnya, kamu bisa melepaskan auramu dari kehampaan, sehingga yang mulia Yue Zen dapat merasakanmu. Akhirnya, kami mengunci posisimu dan bergabung untuk menyerang penghalang misterius yang tersembunyi di kedalaman air. Dengan tindakanmu, kami menduga kamu terjebak dalam penghalang dan ingin bekerja sama dengan kami. Oleh karena itu, kami bertiga bergabung untuk menyerangmu. Li Zhe Ching dan penguasa lima racun berbicara satu demi satu, tampak sangat tenang. Namun, penguasa lima racun sangat penasaran. Ruang tempat kamu jatuh benar-benar misterius. Kami tidak dapat merasakan lokasi spesifiknya. Ternyata itu tepat di bawah pusat perairan Pulau Iblis Bintang 7. Pada akhirnya, karena kamulah kamu berada, bisa keluar hidup-hidup. Rahasia macam apa yang ada di luar angkasa. Li Zhe Ching juga penasaran. Bagaimanapun, dia adalah seorang kultifator alam hutan. Tentu saja, dia penasaran dengan rahasia Pulau Iblis Bintang 7. Senior. Dalam waktu sesingkat itu, semangat Sufang kurang lebih telah pulih. Pulau 7 Bintang ini adalah bidang dao kehidupan yang diciptakan oleh seorang ahli bernama Anak Bintang 700an ribu tahun yang lalu, dan bidang dao yang mengendalikannya. Pulau itu adalah ruang di mana aku jatuh. Untungnya, ahli bernama Anak Bintang 7 itu telah berhasil menjadi abadi sejak lama dan terbang keluar dari dunia kecil. Kalau tidak, dengan dia di sini, aku tidak akan bisa melarikan diri meskipun aku punya sayap. Ternyata itu adalah ladang dao yang sangat kuat. Sungguh keberanian yang luar biasa, betapa hebatnya artinya, untuk memurnikan air alami menjadi ladang dao. Li Zhe Ching menghela nafas dan menatap penguasa lima racun. Master Sekte telah berkultifasi selama puluhan ribu tahun. Anda seharusnya pernah melihat tempat seperti ini sebelumnya, bukan? Penguasa lima racun menggelengkan kepalanya. Dunia kecil lain memang memiliki tempat misterius seperti itu, tapi kami belum pernah menjelajahinya. Kami tidak ingin menimbulkan masalah. Namun, pembangkit tenaga listrik bernama Seven Stars Child ini sangat kuat. Dia membangun bidang dao yang luar biasa. Ekspresi Su Fang serius, aku belum memecahkan semua rahasia pulau bintang tujuh karena anak bintang tujuh masih hidup. Terlebih lagi, dia adalah seorang abadi dan akan kembali kapan saja. Terlebih lagi, aku menerobos bidang daonya dan mengambil banyak miliknya. Harta karun, abadi ini akan kembali ke alam bawah kapan saja untuk menemukanku. Oleh karena itu, aku harus meninggalkan pulau setan bintang tujuh sesegera mungkin. Terutama Senior Li, kamu tidak dapat meninggalkan oramu di sini dan ditemukan oleh anak bintang tujuh. Penguasa lima racun tidak bisa tidak memuji. Nak, kamu benar-benar berani. Kamu tidak hanya mengambil botol giok raksasa milikku, tetapi kamu juga mengambil harta anak bintang tujuh. Kamu benar, karena Seven Stars Child sangat kuat, aku harus berhati-hati. Li Zhe Ching tidak berani gegabuh. Lagi pula, aku secara tidak sengaja mengetahui bahwa anak bintang tujuh memiliki hubungan mendalam dengan Sekte Pedang Teratai Hijau. Dia pernah melindungi mereka. Oleh karena itu, jika dia kembali dan mengetahui hubunganmu denganku, dia pasti akan menggunakan Sekte Pedang Teratai Hijau untuk berurusan denganmu. Aku tidak ingin membuatmu dalam bahaya karena ini. Karena Sekte Pedang Teratai Hijau ada hubungannya dengan dia, kamu telah menyodok sarang lebah. Akan sulit bagimu untuk melarikan diri dari anak bintang tujuh. Dia adalah seorang abadi. Kita masih punya waktu untuk bersiap. Hanya penguasa lima racun yang tidak takut. Sebaliknya, dia sangat menantikannya. Dojo Alkimia Junior juga tidak bisa tinggal di sini. Setelah memberikan perintah kepada Guru Agung Yuezhen, barang antik tua itu segera menghilang. Semua orang meninggalkan air dan kembali ke permukaan. Itu masih merupakan dunia berkabut yang familiar. Satu jam kemudian, Yang Mulia Guru Yuezhen membawa beberapa ratus budak untuk menemui mereka. Selain Tuhan Yang Mulia Yuezhen, para budak lainnya telah tersedot ke ruang kuning yang mendalam oleh Sufang. Karena kita sedang terburu-buru, ayo langsung gunakan jimat teleportasi dan kembali ke Pegunungan Monset. Kalau begitu, kita bisa membuat rencana yang bagus. Li Zheqing menyarankan. Mereka tidak keberatan. Li Zheqing menghancurkan jimat teleportasi dan mereka berempat langsung menghilang dari Pulau Setan Bintang 7. Setelah beberapa jimat teleportasi, dalam waktu sekitar setengah dupa, mereka kembali ke wilayah tengah alam hutan. Pegunungan Bulan Terbenam. Saat mereka berempat kembali, mereka menyembunyikan aura mereka. Mereka semua khawatir anak bintang tujuh akan merasakan aura mereka dan membunuh mereka di masa depan. Istana. Mereka berempat duduk. Guru Agung Yuezhen berkata dengan prihatin, Guru, umur Anda sangat lemah. Melihat aura Anda, Anda terlalu lelah. Anda perlu berkultivasi. Penguasa lima racun dengan samar-samar menoleh. Aku juga merasakannya. Sepertinya kamu harus membayar mahal untuk bisa melarikan diri. Umurmu diperkirakan hanya tinggal beberapa ratus tahun lagi. Jika kamu tidak berkultivasi untuk pulih, kamu hanya punya waktu beberapa puluh tahun saja. Paling banyak. Lalu kamu akan menghabiskan segalanya dan mati. Su Fang berdiri, dan yang mulia Guru Yuezhen juga membungkuk, Junior telah memikirkannya, saya tidak bisa tinggal di alam hutan, jadi saya akan segera kembali ke alam Zuotian terlebih dahulu untuk berkultivasi. Setelah pulih, akan ada pertarungan yang sulit untuk dijalani dalam beberapa tahun, jadi Junior harus mengucapkan selamat tinggal kepada kedua seniornya terlebih dahulu. Setelah Junior mengurus semuanya selama beberapa tahun, aku akan kembali mencari kedua senior itu. Di masa depan, Junior akan harus mengandalkan bantuan dua senior untuk kultivasi saya. Masalah pembangunan kembali Sekte Lima Racun Ilahi juga sedang dipertimbangkan. Di masa depan, kami juga membutuhkan bantuanmu. Pergilah. Penguasa Lima Racun melambaikan tangannya. Li Zheqing melepaskan kemampuan ilahi yang menakutkan yang menyapu Su Fang dan Guru Agung Yuezhen. Keduanya menghilang dalam sekejap. Master Lima Racun Sekte memandang Li Zheqing, anak ini berbakat. Saat itu, ketika dia mampu menyempurnakan fas pembawa geok raksasa Sekte kami, kami sudah tahu bahwa dia memiliki metode yang luar biasa. Siapa sangka di zaman sekarang di dunia kecil, masih ada junior berbakat seperti itu. Karena dia dan saya bisa keluar dari gerbang Siansha, saya tahu masa depan anak ini akan luar biasa. Kedua orang tua itu menyetujui Su Fang. Dalam sekejap. Di luar kota Sein Lotus. Mereka tidak mengharapkan kemampuan ilahi Li Zheqing untuk memindahkan Su Fang dan Guru Agung Yuezhen dari Pegunungan Monfal ke kota Sein Lotus, yang dikendalikan oleh Sekte Pedang Terate Hijau. Astaga! Guru Agung Yuezhen kembali ke ruang kuning mendalam. Sebelum masuk, Su Fang menyuruhnya pergi ke tempat lain dan tidak bertemu kota Lan Hai. Adapun Blue City, terletak di ruang besar di Bound of University, yang tidak sama dengan Komandan Junior dan para pelayan. Su Fang juga tidak ingin kota Lan Hai mengetahui segalanya tentang dirinya. Bagaimanapun, dia masih harus bekerja untuk Huang Lingyao. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan? Junior Apprentice Saudara. Kota Lan Hai muncul dari bayangan pagoda. Ketika dia melihat kota Sein Lotus dan dunia yang luas, dia benar-benar lega. Butuh waktu lama baginya untuk percaya bahwa dia akhirnya berhasil melarikan diri dari luar angkasa hidup-hidup. Su Fang melihat ke depan. Apakah Magang Senior Saudari Huang masih berada di kota Sein Lotus? Ya, dia ada urusan penting yang harus dilakukan di dunia hutan. Kenapa? Kakak Magang Senior membutuhkan bantuan Huang Lingyao untuk pulih secara perlahan. Saya harap dia tidak menceritakan pengalaman kami di Pulau Setan Bintang Tujuh. Ini. Seperti yang diharapkan Su Fang, kota Lan Hai sangat berkonflik. Namun, dia tetap mengangguk. Saya bisa menebak apa yang Anda pikirkan. Jangan khawatir, saya akan mencari alasan lain. Saudara Magang Junior akan mengucapkan selamat tinggal kepada kakak Magang Senior di sini. Saya masih harus bergegas kembali ke dunia Zuo Tian dan bersiap untuk melawan Pangeran Sui. Su Fang menangkupkan tinjunya. Jaga dirimu. Terima kasih. Lan Hai Cheng enggan berpisah, dan dia berbisik padanya. Saya, Su Fang, sangat beruntung. Ingat ketika Anda bertemu dengan saya di Sekte Penyegel Abadi. Saya Fang Yue. Setelah meninggalkan kata-kata itu dan tahta yang tersegel, Su Fang menghilang tanpa jejak. 417. Kota Suci Teratai. Su Fang berwarna perak muncul di jalan. Meski terlihat seperti orang biasa, ia tetap menarik banyak perhatian. Seorang murid dari Sekte Pedang Teratai Hijau bergegas mendekat. Ketika orang-orang yang lewat melihatnya, mereka semua memberi jalan untuknya. Di kota Saint Lotus, siapa yang berani menyinggung murid Sekte Pedang Teratai Hijau? Jika dia melihatnya terlalu lama, dia akan terbunuh. Anda datang. Su Fang memandang pendatang baru itu dan sedikit mengangguk. Itu adalah Guxi Zen. Guxi Zen menyambut Su Fang di sebuah restoran. Setelah duduk, dia langsung bertanya, Guru, sepertinya Anda tidak sehat. Kali ini, saya menghadapi musuh yang kuat di Pulau Iblis Bintang Tujuh. Untungnya, masalah itu telah teratasi. Hanya saja luka saya belum pulih. Saya ingin kembali ke alam Zuo Tian dan melewati pintu misterius. Tujuan saya adalah reruntuhan Sekte Roh. Reruntuhan Sekte Roh tidak menjadi masalah. Sebagian besar pintu teleportasi dari kota Saint Lotus ke alam Zuo Tian menuju ke alam Zuo Tian. Mungkin suatu hari nanti, Sekte Pedang Teratai Hijau akan mengambil tindakan terhadap Pulau Iblis Bintang Tujuh. Itu karena ada ahli tertinggi di sana yang pernah menjadi pelindung Teratai Hijau. Sekte Pedang. Anda adalah murid tingkat tinggi dari alam bencana. Jika ada gerakan, Anda pasti akan mengetahuinya sebelumnya. Anda harus memberitahu saya terlebih dahulu. Sekte Pedang Teratai Hijau dan Pulau Setan Bintang Tujuh dipisahkan oleh jarak yang sangat jauh. Meskipun merupakan negeri asing, namun tidak pernah menarik perhatian para pembudidaya. Semua orang salah. Mungkin karena masa lalunya terlalu jauh. Seiring berjalannya waktu, tidak ada yang tahu betapa luar biasa tempat itu. Singkatnya, begitu ada pergerakan, itu berarti raksasa tak tertandingi dari Pulau Setan Bintang Tujuh mulai bergerak. Panggil Sekte Pedang Teratai Hijau. Jika waktunya tiba, beritahu saja aku. Su Fang menjelaskan. Untungnya, dia telah menempatkan Gu Shizen, seorang ahli alam bencana, di Sekte Pedang Teratai Hijau. Sebagai murid alam bencana, dia secara alami memahami gerakan internal Sekte Pedang Teratai Hijau. Begitu anak bintang tujuh kembali dan menghubungi Sekte Pedang Teratai Hijau, setidaknya dia akan waspada. Setelah memberi Gu Shizen esensi darah abadi dan sumber daya lainnya, keduanya segera pergi ke gunung besar di belakang kota Sein Lotus. Di bawah pengaturan Gu Shizen, Su Fang memasuki formasi pesawat ulang-alik. Ada beberapa ratus orang yang sedang menunggu, semuanya menuju keruntuhan Sekte Roh Dunia Suotian. Ada juga beberapa ahli yang akrab dengan kekuatan tersebut. Singkatnya, dia adalah seorang kultifator alam abadi, jadi dia tidak menonjol sama sekali di antara orang banyak. Su Fang seharusnya berbaris, tetapi karena koneksi mereka, mereka langsung memasuki angkutan gelombang pertama. Saat pintu terbuka, dia mendongat dan melihat bahwa dia telah meninggalkan alam hutan dan dikelilingi oleh galaksi yang luas. Dunia hutan adalah tanah terberkatiku, yang memungkinkanku menjadi seorang penggarap alam abadi dari alam abadi. Hutan world semakin jauh, tetapi sungai star semakin dalam. Su Fang, yang sedang duduk bersila di tengah kerumunan, menghela nafas dalam hatinya. Dari hutan berkabut alam luar hingga pulau iblis bintang tujuh, dia telah melalui banyak petualangan, membuat dirinya terus-menerus marah. Akhirnya, dia telah menempa hati yang berani. Basis budidayanya telah dipromosikan dari alam umur panjang ke alam tidak bisa dihancurkan tahap ke-delapan, dan dia telah memperoleh Fas Gyok Raksasa, Ki Sejati Lima Racun, Tubuh Sejati Trate Hitam, Asal Inti Emas, dan Harta Karun lainnya. Bisa dikatakan perjalanan ke Wutan Jie merupakan perjalanan transformasi bagi Su Fang. Pangeran Sui, saya harus berterima kasih. Jika bukan karena tekanan Anda, saya tidak akan terpaksa meninggalkan dunia Zuotian. Jika bukan karena ancaman yang Anda bawa, saya tidak akan begitu termotivasi dan berani. Beberapa tahun kemudian, ketika saya kembali ke sekte penyegel abadi, saya pasti akan menarik Anda turun dari altar Anda. Di depan saya, Anda tidak akan lagi sombong. Dia menatap dunia Wutan di kejauhan, lalu memandang ke depan. Dunia Zuotian yang akrab semakin dekat. Sebentar lagi, dia akan bisa memasuki Zuotian Ji. Selama dia tidak menghadapi Star River Storm seperti terakhir kali. Dalam proses bola balik, dia melihat beberapa perahu surgawi dari waktu ke waktu. Su Fang tidak seperti saat pertama kali datang. Dia penuh rasa ingin tahu tentang segala hal, hatinya setenang air. Dia hanya ingin segera kembali ke dunia Zuotian dan menggunakan beberapa tahun berikutnya untuk berkultivasi dan menjadi lebih kuat. Setelah sekitar setengah waktu dupa, semua orang menyaksikan perjalanan melewati pintu dan memasuki dunia Wutan yang sangat besar. Setelah beberapa kali menarik napas, mereka merasakan berat badannya tiba-tiba bertambah. Detak jantung para kultivator semakin cepat, dan jantung mereka hampir melompat keluar dari tenggorokan. Berdengung. Suara berbeda datang dari sekitar. Sebuah penghalang muncul, dan pintu itu mulai menghilang. Semua orang muncul di tengah-tengah susunan bola balik. Di sekitar mereka ada para ahli kuat dari Sekte Dewa Tertinggi. Seseorang berteriak, dan semua orang segera duduk. Baru pada saat itulah mereka kembali sadar dan meninggalkan barisan. Runtuhan Sekte Roh adalah tempat terbaik untuk saya bercocok tanam, tapi saya masih harus segera kembali ke ladang meteorit. Setelah meninggalkan barisan, Sufang memanfaatkan fakta bahwa dia tidak menarik perhatian Sekte Dewa Tertinggi. Ia merasa penampilannya telah berubah, namun pesonannya tetap sama. Setelah tiba di kota, kondisi pikiran Sufang kembali tenang. Aura dunia Zuotian membuat napasnya lancar. Runtuhan Sekte Roh sangat besar. Sufang meraih jimat teleportasi dan perlahan-lahan meninggalkan kedalaman reruntuhan. Dua jam kemudian, Sufang kembali ke benua Cakrawala Merah. Bidang meteorit terletak di antara Sekte Penyegel Abadi dan Sekte Suci Teknik Sejati. Itu adalah gurun yang luas dan tak terbatas. Setelah melewati kota besar Yuan yang dikendalikan oleh Sekte Penyegel Abadi, Sufang merasakan aura Luan Mo dan Raja Iblis Tertinggi. Di atas hutan, ketika keduanya melihat Sufang, mereka dengan bersemangat datang menyambutnya. Dalam perjalanan, Sufang mengetahui tentang situasi alkimia Gua Rahasia. Dia tahu bahwa kerjasama dengan asosiasi pedagang Sekte Penyegel Abadi semakin mendalam, dan penjualan pil impotensi di kota Grid Yuan menjadi semakin populer dalam beberapa tahun terakhir. Setelah beberapa waktu pengembangan, dia percaya bahwa penjualan pil impotensi di kota Grid Yuan akan melampaui pil asal murni. Karena pil impotensi sudah terkenal di benua Cakrawala Merah, secara bertahap akan menyebar ke benua lain. Setelah kembali ke Gua Rahasia, Sufang melihat bahwa semua orang telah menjadi alkemis berpengalaman. Dia sedang dalam suasana hati yang baik dan mengeluarkan harta, sumber daya, dan pil pembersih sum-sum untuk memberi hadiah kepada para budak. Dia juga memanggil Feng Xingzen, Mo Fengjun, dan ratusan budak dari ruang kuning yang mendalam. Dengan begitu banyak ahli, Raja Iblis Tertinggi dan Luan Mo terkejut. Sufang meminta para budak untuk berkultivasi terlebih dahulu dan membiasakan diri dengan Gua Rahasia. Dia kemudian pergi ke ruang rahasia dan memanggil Guru Agung Yuezen. Tuan, saya akan memperluas Gua bawah tanah sepuluh kali lipat. Jangan khawatir. Guru Agung Yuezen menerima perintahnya dan pergi untuk memperluas Gua Rahasia. Dia mengeluarkan sejumlah besar batu abadi dan batu roh untuk memperluas ruang rahasia beberapa kali. Dia kemudian duduk dan memanggil tubuh sejati terate hitam. Dia menggunakan segel untuk menguncinya di udara. Masih ada setengah dari tubuh sejati terate hitam yang belum digabungkan. Sufang tidak perlu terburu-buru. Dia hanya perlu berkultivasi dan bergabung dengan tubuh sejati terate hitam. Ia percaya bahwa kekuatan dan tubuh fisiknya akan mengalami transformasi baru. Berdengung. Setelah beberapa saat, aliran darah keluar dari tubuh sejati terate hitam. Sufang membuat luka di dadanya dan membiarkan darah tubuh sejati terate hitam memasuki lukanya. Masih banyak hal yang harus dilakukan. Aku benar-benar tidak punya cukup waktu untuk bergabung dengan pedang tak berujung, tujuh kuali, dan inti asal mas. Sekarang setelah dia kembali ke sini, dia tidak perlu khawatir tentang hal lain. Semakin banyak darah yang dia gabungkan dengan darah tubuh sejati terate hitam, tubuhnya menjadi semakin menakutkan. Harus diketahui bahwa kecepatan pemulihan tubuh fisik Sufang sangat mengejutkan. Bahkan monster raksasa pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Jika dia menyerap seluruh tubuh sejati terate hitam, mungkin tidak ada yang bisa membandingkannya. Sekitar setengah bulan kemudian, Yang Mulia Yuezhen datang ke ruang rahasia. Sufang melepaskan Yang Naschen Sol miliknya dan terbang keluar dari ruang rahasia. Segera, dia melihat banyak istana bawah tanah berjejer dengan rapi. Di atas dan di bawah gua rahasia terdapat segel alam bencana yang kuat, membuatnya sepuluh kali lebih kuat dari sebelumnya. Ratusan budak yang berasal dari dunia wutan tersebar dalam kelompok untuk dibudidayakan di istana bawah tanah. Mereka masih beradaptasi dengan aura alam dunia wutan. Yang Naschen Sol sangat mudah digunakan. Orang dahulu mengatakan bahwa seseorang tidak dapat melakukan dua hal sekaligus. Namun dalam hal penanaman, hal yang mustahil telah dipatahkan. Orang Yang Mulia Yuezhen Sufang sedang dalam kondisi menyatu dengan tubuh sejati terate hitam. Dia melihat ke arah Orang Mulia Yuezhen yang sedang berkultivasi. Kita akan kembali ke Sekte Penyegel Abadi. Anda dan saya perlu mendiskusikan alasan mengapa Sekte Penyegel Abadi tidak akan curiga bahwa kita bisa keluar dari gerbang Sianza hidup-hidup. Bawahan ini telah memikirkan hal ini. Jika kita tidak memiliki alasan yang kuat, Sekte Penyegel Abadi tidak akan diyakinkan. Selain itu, hanya Anda dan saya yang keluar dari gerbang Sianza hidup-hidup. Dari titik tertentu perspektif, Sekte Penyegel Abadi akan melakukan apapun yang mereka bisa untuk mendapatkan rahasia gerbang Sianza dari kami. Aku hanya tidak ingin mereka tahu bagaimana hubunganmu dan aku. Tuan, sebenarnya tidak terlalu sulit. Saat itu, tidak mungkin menjelaskan mengapa kami bisa meninggalkan gerbang Sianza. Menurut analisis guru saat itu, meninggalkan gerbang Sianza hanyalah keberuntungan. Itu benar. Bahkan sekarang, aku masih tidak mengerti bagaimana kami bisa meninggalkan gerbang Sianza. Jika Tuan dapat mengambil kesempatan ini untuk memberikan kontribusi dan memberikan kontribusi besar kepada Sekte Penyegel Abadi, mungkin kecurigaan mereka akan berkurang. Pada saat ini, tatapan yang mulia Yuezhen sangat dalam. Kontribusi. Pikirannya terkejut. Setelah keluar dari gerbang Sianza hidup-hidup dan memberikan kontribusi pada gerbang Sianza, Sekte Penyegel Abadi akan kesulitan mengejar gerbang Sianza. Setelah menganalisis dalam waktu lama, Sufang perlahan-lahan menjadi rileks. Anda dapat kembali ke Sekte Penyegel Abadi sudah merupakan kontribusi besar bagi Sekte Penyegel Abadi. Jika saya memberikan artefak dao kepada Sekte Penyegel Abadi, itu akan sama dengan memberikan kontribusi besar. Di masa depan, di Sekte Penyegel Abadi, tidak ada yang bisa melakukan apapun secara terbuka padaku. Yang mulia Yuezhen berkata, Guru, mutiara itu ada di tangan Anda. Itu artefak dao itu. Saya tidak ingin mempelajari artefak dao. Tujuan saya adalah mengambil kembali harta milik saya dari Sekte Penyegel Abadi. Saya harus memberikan kontribusi besar kepada Sekte Penyegel Abadi. Hanya dengan begitu Sekte Penyegel Abadi melindungiku. Dalam sejarah Sekte Penyegel Abadi, tidak pernah ada murid yang memberikan artefak dao kepada Sekte Penyegel Abadi. Artefak dao adalah harta yang tak tertandingi. Jika seorang murid memperolehnya, mereka pasti akan menyembunyikannya. Siapa yang akan memberikannya kepada Sekte? Jika guru memberikan artefak dao, itu akan menjadi kontribusi yang besar. Tidak ada murid yang bisa menandinginya. Hanya saja artefak dao sangat berharga. Guru, harta macam apa yang ingin Anda ambil kembali? Mungkinkah itu juga artefak dao? Jika tidak, menukar artefak dao dengan harta biasa benar-benar tidak sepadan. Sudah diputuskan. Saya akan memberikan item dao ke rumah penyegelan abadi. Adapun harta yang saya ingin kembalikan, itu memiliki arti yang berbeda. Ini bukan item dao, tapi sangat penting bagi saya. Anda dan saya perlu melakukannya. Bicarakan semuanya. Masih banyak hal yang perlu kita diskusikan. Begitu kita kembali ke rumah penyegel abadi, kita akan berada di puncak dunia. Selanjutnya, aku ingin membantumu menjadi tetua agung. Kamu, akan menjadi orang terkuat kedua di rumah penyegelan abadi. Mengingat status dan kekuatanmu, menjadi tetua agung akan menjadi hal yang mudah. Terima kasih banyak, guru. Jika saya menjadi tetua, saya pasti bisa membantu guru mencapai tujuan Anda. Orang yang mulia Yuezhen sangat bersemangat. Kakek tua adalah orang dengan otoritas terbesar dalam sebuah sekte. Selain ketua sekte, itulah orang dengan otoritas terbesar. Dan untuk menjadi tetua agung, seseorang tidak hanya harus memiliki kekuatan yang mengejutkan, tetapi mereka juga harus memiliki prestise dan prestasi yang besar bagi sekte penyegel abadi. Menyerahkan artefak dao serta beberapa informasi rahasia tentang gerbang seabadi akan menjadi kontribusi yang besar. Sufang mengeluarkan suan guang dan melemparkannya ke yang mulia Yuezhen. Ini adalah buah abadi. Aku sudah memurnikannya. Ada juga darah esensi dewa. Itu juga merupakan energi tingkat tinggi. Yang mulia Yuezhen dengan senang hati menerimanya. Dia telah menantikan hari ini. Dia tidak bisa memurnikan energi tingkat tinggi. Bahkan jika dia mendapatkan buah abadi, itu tidak ada gunanya. Dia hanya bisa mengandalkan Sufang. Orang yang mulia Yuezhen sangat percaya diri. Kekuatan bawahan telah pulih seperti beberapa ribu tahun yang lalu. Menambah darah esensi dewa, serta banyak energi tingkat tinggi, kekuatan bawahan mungkin tidak mencapai tingkat yang sama dengan penguasa lima racun, tetapi kekuatan bawahan masih tetap sama. Tak tertandingi dalam alam bencana. Meskipun kekuatan bawahan bukanlah yang terkuat, saya masih memiliki kualifikasi untuk menjadi tetua agung. Aku harus menerobos ke tahap kematian yang ke-9. Tubuhnya tiba-tiba bergetar, dan Sufang berseri-seri dengan gembira. 418. Lapisan ke-9 yang tidak bisa dihancurkan. Jika dia maju, umurnya akan meningkat lagi, dan dampaknya pada Sufang tidak dapat digambarkan. Ketika guru agung Yuezhen mengetahui bahwa Sufang akan menerobos lagi, dia terus berkultivasi. Sedangkan untuk dojo eksternal, Raja Iblis Sangzun dan Luan Mo masih bertanggung jawab. Untayan energi kesengsaraan melayang di atas kepalanya, dan ada sejumlah besar energi yang diserap dari Pulau Iblis Bintang 7 di tubuhnya. Menerobos lapisan ke-9 yang tidak bisa dihancurkan bukanlah masalah. Di bawah segel teknik jari 100 titik akupuntur, meridian di tubuhnya mulai membesar, dan energinya menjadi semakin melimpah. Tubuhnya seperti bola karet, tidak bisa mengembang lagi. Suara mendesing. Sejumlah besar energi mengalir deras. Kali ini energinya sangat berbeda. Tampaknya energinya dihubungkan oleh benang sutra, sungguh luar biasa. Sufang sendiri juga menyadari perubahan itu, dan dia merasa perubahan itu disebabkan oleh tubuh sejati terate hitam. Bang! Kemudian tubuhnya bergetar, dan kotoran di selaput janin terus mengalir keluar. Hampir di saat yang sama, tubuhnya mulai diserang oleh kekuatan kemajuan, dan endapan di tubuhnya berubah menjadi kotoran dan dikeluarkan. Sufang memandu kekuatan kemajuan untuk menyerang tubuhnya, dan bayi yang juga membantu. Setelah mengambil beberapa sumber daya, tubuh yang baru dipromosikan dibanjiri energi, membuat Sufang merasa segar. Lapisan ke-9 yang tidak bisa dihancurkan. Pada saat ini, cahaya perak Sufang menjadi lebih lembut, dan dia merasakan umurnya. Dia memperkirakan dia telah pulih sekitar 300 tahun, dan belenggu di tubuhnya telah hilang. Kondisiku sangat baik, menembus lapisan ke-9 yang tidak bisa dihancurkan bukanlah akhir. Aku harus terus berkultivasi dan akhirnya melangkah ke lapisan ke-10 yang tidak bisa dihancurkan. Masih ada sepertiga dari tubuh sejati terate hitam yang tersisa. Aku yakin dia menang. Bukan masalah besar untuk mencapai lapisan ke-10 yang tidak bisa dihancurkan, dan juga mungkin untuk mencapai alam yang baik. Jika aku bisa menembus lapisan ke-10 yang tidak bisa dihancurkan dalam beberapa tahun dan melangkah ke alam yang bayi dalam satu gerakan, aku akan lebih percaya diri dalam melawan pangeran Sui. Setelah kemajuan, dia segera memotong banyak luka di tubuhnya, dan bunga abadi bayi yang dibagi menjadi beberapa bagian dan ditanamkan ke dalam luka tersebut. Ada juga pil pembersih sum-sum, dan kebanyakan adalah buah abadi. Pada saat ini, Su Fang menemukan bahwa kecepatan tubuhnya melahap energi secara langsung telah meningkat pesat. Dilihat baik-baik, ternyata pembuluh darah di darahnya menjadi lebih kental. Bahkan lebih dari separuh tulangnya dipenuhi pembuluh darah. Kekuatan kesempurnaan agung dan tubuh sejati terate hitam telah mengubah tubuh Su Fang menjadi monster yang melahap. Dia bahkan bisa melahap sumber daya yang levelnya lebih tinggi dari miliknya. Sembilan lapisan surgawi yang abadi menempatkanku dalam kondisi yang sangat baik. Kekuatanku telah meningkat, dan umurku telah dipulihkan, menyebabkan seluruh tubuhku berubah. Jika bukan karena fakta bahwa konsumsi umurku terlalu parah, menyebabkan memberikan dampak yang sangat besar pada kultifasi saya, saya yakin transformasi saya secara keseluruhan akan lebih menakjubkan lagi. Bayi yang memeriksa bagian dalam tubuhnya. Dagingnya telah menjadi seluruh tubuh dari untayan darah. Semuanya saling terkait satu sama lain. Tubuh daging yang sempurna jarang terlihat di dunia. Tubuhnya menyatu dengan berbagai sumber daya dan langsung menelan sejumlah sumber daya. Kemudian, dia membiarkan bayi yang bertanggung jawab untuk mengembangkan transformasi sembilan yang sembilan dan buku setan surgawi. Renungkan sebentar. Dia membuka telapak tangannya, memperlihatkan inti emas yang bersinar dengan kilau kemasan. Inti emas asal. Itu adalah harta karun tertinggi yang membutuhkan waktu bertahun-tahun bagi anak bintang tujuh untuk memadat. Kakak magang senior salah pada saat itu. Saya tidak memiliki inti emas, tetapi saya tidak seperti para kultifator yang ingin memulihkan inti emasnya. Itu karena budidaya seorang penggarap void tidak dibelenggu, jadi lebih dari itu. Cocok untukku. Memegang inti emas, dia merasa itu akan sangat berguna. Dia harus memanfaatkannya dengan baik. Saya tidak bisa menyatu dengan inti emas dengan sempurna, tapi saya bisa menanamkannya ke dalam tubuh saya. Ini seperti inti emas yang saya gunakan untuk menyegel aura iblis di masa lalu. Itu bisa digunakan sebagai ruang energi. Setelah memikirkannya, dia meminta nasihat dari penggarap agung USN. Setelah beberapa kalimat, dia tersenyum. Void core. Lumayan, lumayan. Tanamkan inti emas asal ke dalam dantian tanpa menggabungkannya dengan sempurna. Namun, itu juga merupakan pusat energi di dalam dantian. Kelihatannya seperti inti emas di dalam tubuh, tapi sebenarnya hanya sebuah void core digunakan untuk menyimpan energi. Penggarap agung USN menyarankan agar Su Fang menyempurnakan inti kekosongan. Apa itu inti kekosongan? Banyak ahli khawatir inti emas mereka akan hancur. Untuk melindungi inti emas mereka, mereka sering menggunakan beberapa metode luar biasa. Void core adalah salah satu metode brilian. Seorang ahli akan mengambil inti emas dan menanamkannya di dantian di depan inti emas yang asli. Dengan menggunakan inti emas yang ditanamkan, inti emas asli akan disembunyikan. Ini adalah inti kekosongan. Terlalu banyak manfaat melakukan hal ini. Saat bertarung dengan para ahli, ketika inti emas diserang, inti void akan menanggung serangan terlebih dahulu. Kerusakan apapun tidak akan menyebabkan kerusakan apapun pada inti emas asli. Manfaat besar lainnya adalah dapat digunakan sebagai ruang untuk menyimpan energi, harta sihir, dan sumber daya. Memurnikan inti emas asal menjadi inti void tidaklah buruk. Dengan cara ini, akan lebih sulit lagi bagi orang untuk mengetahui metodeku. Selain itu, inti emas asal juga harus mengandung kekuatan luar biasa dari trate hitam, yang mana dapat membantu saya berkultivasi. Setelah mengambil keputusan, dia segera melakukan segel, terutama kekuatan tubuh sejati trate hitam. Itu membungkus inti emas asal dan menambahkan setetes darah untuk membakar inti emas sepenuhnya. Segera, inti emas muncul di depan yang Naschen Sol milik Sufang. Ada lapisan segel yang tak terhitung jumlahnya di inti emas, dan setiap lapisan sangat kuat. Kekerasan inti emas asal ini telah mencapai tingkat yang sangat tinggi di alam bencana. Itu mirip dengan harta sihir bermutu tinggi. Itu sendiri adalah harta karun tertinggi. Ruang di dalam inti emas sangat luas. Dia bisa merasakan aura trate hitam dan kekuatan asal dari bidang daul luar angkasa Pulau Iblis Bintang 7. Jika saya menyempurnakan inti emas ini, saya pasti bisa melangkah ke alam jiwa yang baru lahir dan terus menerobos. Saat dia bersemangat, inti emas asal telah memasuki perut bagian bawahnya dan perlahan mencapai dantiannya. Untungnya, Sufang sekarang memiliki tubuh sejati trate hitam, yang membuat inti emas asal mudah untuk digabungkan. Jika itu adalah pembudidaya lain, menggabungkan dengan inti emas asal akan menjadi mimpi belaka. Dia kemudian melakukan segel dan menyatukannya dengan segel di dalam inti emas. Dia juga mulai memanduki sejati di tubuhnya ke dalam inti emas asal. Di ruang terdalam inti emas, trate hitam yang terbuat dari energi muncul. Tampaknya setelah Seven Stars Child menyempurnakannya, itu berisi kekuatan kuat dari trate hitam. Setelah sekian lama, kekuatan trate hitam akhirnya berevolusi menjadi bentuk ini. Jika inti emas asal telah ada selama puluhan ribu tahun, itu mungkin akan membentuk kekuatan yang tak terlukiskan. Inti emas asal dan tubuh sejati trate hitam adalah pasangan yang sempurna. Ini memungkinkan saya mengontrol inti emas dengan sempurna. Inti emas ini dapat menyimpan terlalu banyak energi. Sungguh luar biasa. Saya harus memanfaatkannya dengan baik. Itu masih menyatu. Pada saat yang sama, ia menyerap sepertiga sisa kekuatan tubuh sejati trate hitam. Darah terus mengalir ke luka di dadanya. Yang Naschen Sol bertanggung jawab atas budidaya, sementara Su Fang menyatu dengan inti emas asal. Dia juga mulai memahami tujuh kekuatan ilahi dari sekte penyegel abadi. Saat ini, hanya langkah ilahi penguasa surga dan kitab suci penyegel abadi yang sulit untuk dikembangkan. Kedua kekuatan ilahi ini memerlukan tingkat kultivasi yang tinggi untuk memahami dan mengolahnya. Su Fang telah mengembangkan langkah ilahi penguasa surga sejak lama. Dia hanya bisa memahami gerak kaki dasar. Kekuatan ilahi yang terspesialisasi akan menyatu dengan ruang. Su Fang bahkan belum memahami bentuk ilahi. Sekte penyegel abadi tidak perlu dikatakan lagi. Itu adalah kitab suci Dao Agung. Tanpa menguasai Dao, bagaimana dia bisa memahami esensi kitab suci yang ada di dalamnya? Jalur kultivasi adalah selangkah demi selangkah. Hanya melalui akumulasi seseorang dapat memahami Dao Surgawi dan menerobos kesengsaraan. Dari waktu ke waktu, pedangki Surgawi Daluo akan muncul di sekitar Su Fang. Terkadang, akan ada gelombang udara dingin, atau kekuatan kosmik ilahi kuning kecil yang ganas. Tanda cakar yang dibentuk oleh cakar ilahi naga langit juga akan muncul dari waktu ke waktu. Adapun api sejati Azure Fiendis, tingkat kendali Su Fang mungkin telah melampaui alam yang Naschen Sol, atau bahkan rata-rata murid alam bencana. Sekitar tiga bulan kemudian, penggabungan inti emas asal hampir selesai. Sungguh menakjubkan bahwa dia bisa mendapatkan begitu banyak dalam waktu sesingkat itu. Jika dia ingin memadukannya dengan sempurna, pertama-tama dia harus memadukannya secara sempurna dengan tubuh sejati teratai hitam. Sekarang lebih mudah untuk mengaktifkan Flaming Cloud Spiritual God. Labu ini juga menyerap lebih banyak esensiku. Mungkinkah itu kekuatan tubuh sejati teratai hitam? Ia merasakan ada harta dharma di tubuhnya yang melahap vitalitasnya. Su Fang melihatnya. Itu adalah labu spiritual Flaming Cloud. Ketika Flaming Cloud Spiritual God lepas dari telapak tangannya, pertama kali ia membentuk koneksi dengan lengan kiri Dragon Taming Wood. Labu spiritual Flaming Cloud perlahan-lahan menyerap esensi kayu penjinak naga. Kedua harta karun itu secara alami adalah harta karun spiritual tipe kayu. Namun, kualitas Flaming Cloud Spiritual God tidak sebaik Dragon Taming Wood. Ditambah dengan perpaduan tubuh Su Fang, kedua harta dharma mulai membentuk hubungan. Lebih mudah bagiku untuk mengaktifkan labu spiritual Flaming Cloud sekarang. Pasti kekuatan khusus teratai hitam di tubuhku yang membuatnya lebih mudah untuk mengaktifkan harta dharma tipe kayu. Setelah beberapa penelitian, meski ada penemuan, Su Fang merasa sangat tidak berdaya. Transformasi harta karun spiritual alami sangat lambat. Itu tidak bisa mengimbangi laju kultivasinya. Faktanya, dia juga memahami bahwa pembentukan harta karun spiritual alami membutuhkan waktu setidaknya puluhan ribu tahun. Kecepatan kultivasi mereka lambat. Misalnya, kayu penjinak naga membutuhkan setidaknya puluhan ribu tahun untuk menyerap esensi alam hingga menjadi harta karun tersebut. Labu spiritual Flaming Cloud hanya bisa tumbuh dalam seribu tahun karena pohon spiritual labu surgawi. Pohon spiritual labu surgawi mungkin tumbuh lebih panjang daripada teratai hitam asal alam hutan. Ini berarti bahwa harta karun spiritual alami sebenarnya lebih sulit untuk dikembangkan daripada harta dharma biasa. Selain Flaming Cloud Spiritual God, ada juga Flaming God Elephant dan 13 Flaming Crystal Golem. Ini juga sulit. Mereka perlu tumbuh dalam jangka waktu yang lama. Waktu. Itu adalah sungai panjang yang tidak bisa diseberangi. Manusia dilahirkan, menjadi tua, dan meninggal dalam sekejap mata. Manusia tidak dapat mengubah lintasan ini. Harta karun spiritual alam juga tidak mampu menyeberangi sungai waktu. Mereka hanya bisa tumbuh perlahan di sungai yang panjang. He he, setelah menyerap esensi batu golem batu dalam jumlah besar, tubuhku juga dipenuhi dengan energi tipe tanah yang melimpah. Lebih mudah untuk mengaktifkan Flaming God Elephant dan 13 Golem. Aku juga bisa membantu mereka berkultivasi. Masih banyak lagi manfaat yang ia temukan. Singkatnya, dengan trate hitam dan sari batu yang diserapnya, Sufang dapat dengan mudah mengaktifkan harta dharma tipe kayu dan tipe tanah di masa depan. Raja Bulu Hijau, terima kasih atas kekuatan yang kau tinggalkan untukku. Saat ini, Sufang sedang menyerap segel dewa segudang yang ditanam Raja Bulu Hijau di ruang kuning yang mendalam. Dia menyerap tujuh benih kemampuan ilahi darinya. Karena tujuh benih itulah Sufang mampu mengembangkan tujuh kemampuan ilahi. Setiap kali Sufang melihat segelnya, dia tidak akan pernah melupakan Raja Wali Bulu Hijau yang agung itu. Hatinya sakit. Singkatnya, kematian Raja Bulu Hijau tidak terlepas dari pilihan yang diambilnya saat itu. Jika dia mengakui kesalahannya kepada Pangeran Sui, dia tidak perlu memasuki gerbang Siansa. Dia juga tidak akan secara tidak langsung menyebabkan kematian Raja Bulu Hijau. Setelah memikirkannya sebentar, suasana hatinya menjadi tenang. Saat dia menyerap ketujuh benih itu, dia juga melihat pecahan roda cerah milik Kaisar Manusia. Beberapa waktu yang lalu, Sufang telah menghabiskan banyak upaya untuk mencoba menyatu dengannya, tetapi ia selalu tidak bergerak. Benar, karena aku menyatu dengan esensi dunia Wutan Realem untuk membentuk terate hitam, aku seharusnya juga memiliki sumber energi di tubuhku. Mengapa aku tidak mencoba menggabungkannya dengan pecahan roda cerah Kaisar Manusia? Sebuah ledakan terdengar di kepalanya. Dia datang ke tengah dan melambaikan tangannya. Dari segelnya, dia menggenggam pecahan roda cerah Kaisar Manusia di telapak tangannya. Dia segera mengedarkan kisejatinya, menggunakan kekuatan terate hitam sebagai pusatnya. Setelah melilitkan pecahan roda cerah milik Kaisar Manusia, dia berharap esensi terate hitam dapat menyatu dengannya. Namun setelah sekian lama, pecahan roda cerah Kaisar Manusia tidak bisa bergerak sama sekali. Itu masih merupakan pecahan artefak yang dingin. Hal ini benar-benar menyebalkan. Itu benar-benar sebuah balok kayu. Ia tidak bergerak sama sekali dan tidak bereaksi sama sekali. Awalnya, dia mengira setelah menyatu dengan terate hitam, tubuhnya pasti akan memiliki sumber energi alam hutan, yang merupakan aura dunia. Karena itu adalah kekuatan dunia, mungkin dia bisa membuat pecahan roda cerah Kaisar Manusia bereaksi dan menyatu dengannya. Pada akhirnya, dia sangat kecewa. Dia tidak tahu seberapa kuat pecahan artefak yang tiada taranya ini. Mungkin rusak? Itulah sebabnya tidak bisa menyatu dengan truki. 419 Jika itu masalahnya, bukankah itu berarti begitu dia mendapatkan pecahan itu, dia hanya bisa memperlakukannya sebagai tanda. Itu adalah harta karun yang memungkinkan dia menemukan dunia Kaisar Manusia di masa depan dan menyatu dengannya. Gagasan Sufang benar, jika dia bisa menyatu dengan pecahan itu, dia akan mendapat keuntungan. Dia bisa menggunakan fragment itu untuk menemukan aura fragment lain dan mendapatkannya satu per satu. Pada akhirnya, dia bisa menyatu dengannya dan mendapatkan warisan dunia manusia Kaisar menjadi penguasa dunia yang tiada taranya. Begitu dia menjadi penguasa dunia, dia akan menjadi Kaisar tertinggi di dunia kecil ini. Seorang Kaisar adalah eksistensi yang bisa membuat segala makhluk hidup tunduk padanya. Begitu dia menjadi penguasa dunia, hukum dunia kecil ini akan diputuskan olehnya. Sialan kamu, aku tidak bisa melakukan apapun padamu. Melihat harta karun di tangannya, itu benar-benar harta surgawi. Bagaimana dia bisa menggambarkan bagian ini? Dengan itu, dia tidak hanya memiliki harta karun. Dia akan memiliki kesempatan untuk menjadi penguasa dunia. Dibandingkan dengan item Dao, item Dao lebih kuat. Tidak, tentu saja dia adalah seorang penguasa dunia. Seorang penguasa dunia memiliki tubuh abadi, sementara benda Dao harus dihancurkan. Dengan dunia kecil sebagai wilayah kehidupan, bahkan jika dia pergi ke dunia yang besar, dia akan tetap menjadi eksistensi tertinggi. Dapat dikatakan bahwa di tubuh Su Fang, selain petapa asal, Rocky Dharma Ungu, dan Pagoda 6 Jalan Suanhuang, tidak ada harta karun lain yang dapat dibandingkan dengan pecahan tersebut. Hanya satu bagian saja sudah cukup bagi Su Fang untuk menjadi penguasa dunia tertinggi di masa depan. Tidak perlu menyebutkan sage asal. Semangat Ki Dharma Ungu membuat Su Fang menjadi luar biasa. Tampaknya memiliki kekuatan misterius yang diakui oleh semua harta karun. Selain itu, itu adalah harta keluarga. Pagoda 6 Jalan Suanhuang akan menjadi harta karun kehidupan Su Fang di masa depan. Pentingnya hal ini terbukti dengan sendirinya. Selain ketiga harta karun ini, harta karun lainnya tidak bisa dibandingkan dengan penguasa dunia. Begitu dia menjadi penguasa dunia, dia akan memiliki semua harta karun selain dari tiga harta karun tersebut. Aku harus memikirkan caranya. Jika itu tidak menyatu denganku, apakah aku harus menerimanya saja? Menyentuh kentang panas ini, Su Fang tidak berdamai. Mengapa ketika harta yang semua orang ingin miliki jatuh ke tangannya, dia hanya bisa memandang tanpa daya? Itu benar, seni menyusut kehidupan Tianji. Kemampuan ilahi agung mistis ini memungkinkan saya untuk menghapus kehendak harta magis apapun dan memutuskan hubungan antara harta magis dan pemiliknya. Mengapa saya tidak bisa menggunakan seni menyusut kehidupan Tianji seni dan gabungkan dengan pecahan cakra Ming Kaisar Manusia? Kudengar penguasa alam dunia Kaisar Manusia telah jatuh, dan pecahan cakra Ming Kaisar Manusia juga merupakan barang tanpa pemilik. Aku bisa dengan paksa menyatu dengannya. Integrasi Vas Gyok Raksasa Dia telah membantu Blue City menghapus kehendak tahta anak bintang tujuh dan tujuh kuali dengan mengandalkan teknik penyusutan kehidupan. Namun, saya harus memadatkan lebih banyak lagi aura teratai hitam, serta energi Yin dan Yang Saya. Meskipun kekuatan teratai hitam luar biasa, alasan saya pada akhirnya bisa memadukannya adalah karena Yin dan Yang Saya. Energi. Setelah beberapa saat, sejumlah besar aura Yin dan Yang sekali lagi menyelimuti pecahan roda cerah kaisar manusia. Setelah mencapai tingkat yang mengejutkan, Sufang mulai menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Dia sangat terkejut hingga dia mulai berkeringat. Menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga kembali menghabiskan umurnya. Penciptaan takdir, penguasa rahasia surga. Jika akulah penguasanya, seluruh dunia akan tunduk padaku. Setelah mencapai kondisi sempurna, Rune Dao yang tak terhitung jumlahnya muncul dari kedalaman pikirannya. Dia menggunakan bayi yang untuk mengendalikan dan menyerapnya, mengubahnya menjadi seberkas cahaya merah yang keluar dari mata Sufang. Berdengung. Rune Dao yang berisi kehendak Sufang dan berasal dari kekuatan tertinggi kehampaan takdir, dikombinasikan dengan energi Yin dan Yang menghantam pecahan roda cerah kaisar manusia. Tampaknya hal itu menghabiskan sejumlah masa hidupnya, mungkin beberapa dekade. Ini tidak terlalu mempengaruhi Sufang, tapi dia masih berkeringat dingin. Dia menatap pecahan roda cerah kaisar manusia. Dia tidak percaya bahwa tidak akan ada reaksi apapun. Tiba-tiba, pecahan roda cerah kaisar manusia benar-benar memancarkan aura halus seperti galaksi. Meski tidak terlalu kuat, ia bereaksi di bawah teknik penyusutan kehidupan. Sekering. Dia segera mengaktifkan energi Yin dan Yang. Pada saat ini, ketika kekuatan Rune Dao terbakar, energi Yin dan Yang juga mulai memasuki fragmen roda cerah kaisar manusia. Namun, kecepatannya sangat lambat. Ini sangat berbeda dari yang dia harapkan. Terlebih lagi, api Rune Dao akan padam. Itu benar-benar membuat Sufang pusing. Siapa ini? Saat dia tidak tahu siapa pecahan roda cerah kaisar manusia itu, sebuah suara halus datang dari pecahan roda cerah kaisar manusia. Sufang menajamkan telinganya dan sangat gembira. Oh, mungkinkah itu adalah roh asal? Siapa yang membangunkan kesadaranku dan ingin menyatu dengan manusia kaisar roda cerahku? Suara itu terdengar lagi, tapi terputus-putus. Tidak peduli siapa kamu, jika kamu benar-benar memiliki kemampuan untuk membangkitkan kesadaranku dan menemukan roda cerah kaisar manusia, maka dunia kaisar manusia akan menjadi milikmu. Tahukah kamu, tidak akan mudah bagimu untuk menjadi master dari dunia manusia kaisar. Kekuatanmu terlalu lemah. Aku tidak bisa merasakanmu lagi. Sampai kata terakhir keluar, suara itu tiba-tiba berhenti. Seolah-olah hal itu tidak pernah muncul. Kemudian, pecahan roda cerah kaisar manusia langsung kembali ke tampilan dinginnya dan tidak bergerak sama sekali. Apakah suara itu adalah roh asal? Karena ia dapat mengendalikan pecahan roda terang kaisar manusia, maka ia pasti adalah penguasa roda terang kaisar manusia. Mungkinkah itu adalah penguasa dunia kaisar manusia yang telah jatuh? Setelah terkejut dalam waktu yang lama, dia melihat pecahan roda cerah kaisar manusia lagi dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Meskipun pecahan roda cerah kaisar manusia tidak menyatu dengan kekuatan Yin dan Yang, pecahannya masih terlalu lemah. Orang itu mengatakan bahwa saya tidak cukup kuat. Mungkin itu benar. Kultivasi saya terlalu lemah. Meskipun kekuatan Yin dan Yang dan teknik penyusutan kehidupan sama-sama luar biasa, mereka tetap harus kuat untuk mengaktifkannya. Semakin kuat saya aku, efek pengaktifannya berbeda. Sepertinya aku harus menunggu sampai aku lebih kuat di masa depan untuk mencoba lagi. Meskipun dia belum menyatu dengannya, dia telah memperoleh sesuatu. Dia menyembunyikan pecahan roda cerah kaisar manusia seolah itu adalah harta karun. Dengan teknik penyusutan kehidupan, saya memiliki kepercayaan diri lebih dari siapapun dalam menyatu dengan roda cerah kaisar manusia. Dunia kaisar manusia pasti akan menjadi milik Su Fang di masa depan. Saya ingin membangun dunia kecil untuk keluarga Su saya. Hatinya dipenuhi dengan ambisi. Dia melayang di ruang kuning yang dalam. Dengan berpikir, tujuh kuali muncul. Kuali yang bagus sekali. Namanya kuali bintang tujuh. Kuali ini dimurnikan oleh anak bintang tujuh. Tidak hanya dapat digunakan untuk memurnikan pil, tetapi juga dapat digunakan sebagai benda penyimpanan ruang. Saat aku menekan roh asal kuali bintang tujuh di alam suci asal, aku mengambil kesempatan untuk menggunakan teknik penyusutan kehidupan dan menghapus kehendak roh asal kuali dan kuali. Untungnya, aku memiliki teknik penyusutan kehidupan. Kalau tidak, Lan Hai Cheng dan aku tidak akan bisa menggunakan harta karun ini. Dia mengembunkan banyak darah dan meneteskannya ke dalam kuali bintang tujuh. Penggabungannya sangat sederhana. Dalam waktu singkat, ketujuh kuali itu berada di bawah kendali Sufang. Ini adalah kuali tingkat raja, yang dapat digunakan untuk memurnikan pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Tapi sekarang, dia masih harus fokus pada pil impotensi. Pil penciptaan perampasan kehidupan membutuhkan ahli alam bencana untuk menyempurnakan dan menghabiskan banyak waktu. Terlebih lagi, dia sudah memiliki banyak pil penciptaan kehidupan yang merebut kehidupan. Dia tidak terburu-buru untuk menyempurnakan pil bermutu tinggi yang menghabiskan pikirannya. Dia mengambil tujuh kuali dan meninggalkan ruang kuning yang dalam. Di dalam ruang rahasia. Setelah beberapa saat, Luan Mo dan Raja Iblis Tertinggi datang ke ruang rahasia. Dengan lambayan tangannya, ketujuh kuali itu muncul begitu saja. Ini adalah kuali bintang tujuh, kuali tingkat raja. Tidak akan menjadi masalah untuk memurnikan pil impotensi. Kalian berdua akan menjaganya. Gunakan kuali tersebut untuk menyempurnakan pil impotensi alam yang baru lahir. Kali ini, kami telah meningkatkannya. Jumlah budak. Keduanya diam-diam meninggalkan ruang rahasia setelah menerima perintah. Pedang tak berujung. Saat ini, dia membalik tangannya dan menekan. Pedang batu hitam menempel di telapak tangannya. Pedang tak berujung tidak memiliki bilah. Itu adalah harta karun tipe bumi tiada taraf yang dimurnikan oleh anak bintang tujuh. Dia mengelus pedang tak berujung itu. Kekuatan. Kekuatan pedang tanpa tepi adalah kekuatannya. Ini adalah pasangan yang sempurna bagiku. Di bawah kekuatan tubuh fisikku yang sempurna, pedang tanpa tepi dapat melawan harta sihir tingkat raja manapun. Pedang ini juga dapat membantuku bertukar beberapa gerakan dengan bencana ahli alam. Tidak mudah bagi seorang kultifator untuk menemukan senjata yang cocok. Itu bukanlah harta karun sihir tingkat rendah, tetapi kemampuan harta karun ajaib itu tidak bisa menandingi kultifatornya secara sempurna. Kekuatan pedang tak berujung bukanlah ruang atau batasan internalnya, namun kekerasannya. Memikirkan betapa tangguhnya golem batu itu, pedang tanpa tepi yang dimurnikan dari intinya bahkan lebih kuat. Selanjutnya, Su Fang telah menyerap sejumlah besar energi esensi batu dari golem batu. Dia bisa menggunakan energi ini untuk mengendalikan pedang tanpa tepi. Tanpa kekuatan golem batu, masih akan sulit mengendalikan pedang tanpa tepi. Dia menyatukan setetes darah ke pedang tanpa tepi. Pedang roh dengan mudah menyatu dengan darah. Ia merasakan aura yang sama dengan darah dan dengan senang hati menerima pembatasan tersebut. Sejak saat itu, pedang batu tipe tanah ini menjadi senjata ofensif yang paling umum digunakan di tangan Su Fang. Yang Nas Censol segera memasuki pedang tanpa tepi. Masih ada ruang, tapi diisi dengan energi esensi batu. Penghalang ruang angkasa ada untuk menyegel energi dan tidak mengandung kemampuan ilahi lainnya. Pembatasan yang tak terhitung jumlahnya membuat pedang tak berujung menjadi harta sihir tipe bumi yang sempurna. Ketika diaktifkan, pedang tanpa tepi itu sendiri tidak mengandung kemampuan ilahi apapun. Namun ketika Su Fang mengaktifkannya, pedang tanpa tepi masih bisa meledak dengan kemampuan ilahi yang kejam. Setelah menyatu dengannya, dia mengendalikan pembatasannya. Setelah menyatu dengannya selama beberapa saat, dia mengisap pedang tak berujung itu ke dalam telapak tangannya dan mengirimkannya pada Guru Agung Yuezen. Aku punya pil perampas kehidupan di sini. Apakah kamu memerlukannya? Guru Agung Yuezen menjawab, Saya juga punya beberapa pil penciptaan perampas kehidupan. Itu sudah cukup untuk saat ini. Pil jenis ini sangat membantu alam bencana, namun tidak banyak berguna bagi para penggarap alam jiwa yang dan alam abadi. Selain itu, itu akan menimbulkan tekanan pada tubuh fisik kultifator. Ini adalah bunga abadi yang telah mencapai alam bencana. Ini pasti sangat berguna bagimu. Bunga abadi alam bencana Guru Agung Yuezen segera membuka matanya. Bunga abadi melayang di depannya. Dia sangat bersemangat. Bunga abadi semacam ini sangat langka. Bunga ini hanya dapat diperoleh secara kebetulan di beberapa tempat berbahaya. Masing-masing bunga itu sangat berharga dan akan sangat membantuku. Su Fang memadatkan beberapa tetes darah esensi abadi dan menyatukannya dengan tubuhnya. Saat ini, dia melihat ke arah tubuh sejati teratai hitam yang menyatu. Tubuhnya menjadi jauh lebih kecil dan tampak seperti akan menghilang. Ketika dia memeriksa tubuhnya, apakah itu kesejati atau kekuatan hidup, keduanya telah mencapai puncak alam abadi. Dengan perpaduan begitu banyak sumber daya berharga, perubahan semacam ini masuk akal. Terutama kayu naga yang menaklukkan dan teratai hitam. Kedua benda spiritual dengan atribut kayu yang tiada taraf ini memberinya kekuatan hidup yang melimpah. Luan Moe datang menemui Su Fang lagi. Dia memberi Su Fang sejumlah besar pil asal murni dan batu roh yang dia peroleh dari kamar dagang pemberian abadi. Jumlah kekayaannya sangat mengejutkan. Itu sudah cukup untuk membangun kekuatan kelas 3. Sebenarnya, sumber daya Su Fang saat ini cukup untuk membangun kekuatan yang layak. Misalnya, Sekte Pedang Patah. Dengan harta dan sumber daya Su Fang, dia bisa membangun kekuatan yang sebanding dengan Sekte Pedang Patah. Su Fang juga memberi Luan Moe sejumlah besar rune energi yang Sekarang jumlah energi yang yang dibutuhkan puluhan kali lebih besar dari sebelumnya, Su Fang harus memadatkan rune dalam jumlah besar. Untungnya, budidayanya telah meningkat, sehingga memadatkan rune energi yang juga mudah. Suara mendesing. Dia terus berkultivasi dan melepaskan kekuatan puncaknya. Tiba-tiba, dia mendengar suara angin bertiup. Itu terbang di atas tempat latihan rahasia. Aura yang familiar. Pada jarak ini, Su Fang secara kasar bisa merasakan aura pihak lain. Terlebih lagi, kultivator yang bisa terbang umumnya akan mengeluarkan aura yang lebih kuat. Su Fang menangkap sedikit jejak aura itu dan merasa familiar. Dia dengan hati-hati merasakannya dan menemukan bahwa itu adalah kombinasi aneh dari truki dan monstroski. Mungkinkah itu Li Hao Ji? Kebetulan sekali. Selain Su Fang, mungkin hanya guru mengerikan Li Hao Ji yang dapat memadukan ki sejati dan ki mengerikan. Memikirkan hal itu, dia segera membawa guru agung Yue Zen keluar dari gua rahasia abadi. 420. Mendaki Yue Zen kembali ke ruang kuning yang mendalam. Seharusnya itu Li Hao Ji. Setelah memastikan arahnya, dia menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengejar ke arah sekte suci seni sejati. Dia melewati hutan terpencil dan gurun. Itu benar-benar Li Hao Ji. Melihat ke bawah dari awan, dia melihat seorang pemuda berjubah putih terbang melintasi gurun. Dia melepaskan energi penginderaannya, seolah sedang mencari sesuatu. Li Hao Ji adalah seorang guru Yao, jadi dia harus menjadi seorang guru Yao. Saudara Li Su Fang memanggil pemuda berpakaian putih itu saat dia terbang ke udara. Pemuda berjubah putih itu terkejut, dan dia berbalik untuk memperlihatkan penampilan muda Li Hao Ji. Ketika dia melihat Su Fang, dia terkejut. Li Hao Ji menangkupkan tinjunya. Jadi, Saudara Su, kebetulan sekali bertemu denganmu di sini. Kamu adalah murid dari gerbang penyegel abadi. Sebelum aku datang ke kota Grand Yuan, kupikir aku mungkin akan bertemu denganmu. Tetapi aku tidak melihatmu di kota Grand Kota Yuan. Saya tidak menyangka akan melihat Saudara Su di gurun ini. Su Fang terbang mendekat. Saya juga mengasingkan diri di wilayah bawah tanah gurun ini. Ketika Anda terbang melewatinya, saya merasakan aura yang familiar, jadi saya mengikuti Anda. Saya tidak menyangka itu benar-benar Saudara Li. Mungkinkah Anda ada di sini? Untuk menekan Big Goblin, lahan kosong ini berada di antara dua kekuatan. Meskipun tidak terbatas, tidak ada Big Goblin. Saya mengikuti Big Goblin yang terluka. Goblin besar macam apa itu? Itu adalah monster tikus. Sejak kita bertemu beberapa tahun yang lalu di dekat Pulau Flying Immortal, aku telah berkultivasi di daerah itu. Belum lama ini, aku bertemu dengan monster tikus yang kuat. Setelah beberapa pertempuran, aku melukainya dengan parah. Aku-aku telah mengejarnya, dan aku berakhir di benua Cakrawala Merah. Monster tikus. Lebih tepatnya, itu adalah tikus bor langit. Tikus bor langit. Mungkinkah Saudara Su juga mengetahui tentang tikus bor surgawi? Di seluruh dunia Zuotian, ada seekor binatang raksasa bernama Kaisar Tikus Bor Surgawi. Sepertinya Saudara Su mengetahui tentang dia. Aku pernah mendengar bahwa tidak banyak tikus bor langit. Jika monster pohon yang kamu kejar bukanlah Kaisar Tikus Bor langit, maka itu pasti tikus bor langit yang berhubungan dengan Kaisar Tikus Bor langit. Jika kamu dapat menekannya, akankah Kaisar Tikus Bor langit melepaskanmu? Mata Sufang dipenuhi dengan keterkejutan. Li Haoji melambaikan tangannya. Kaisar Tikus Bor surgawi mungkin sangat kuat, tetapi tidak akan mudah baginya untuk menemukanku. Tikus ini tahu bahwa aku adalah pemburu iblis dan hampir membunuhku. Aku pasti tidak akan melepaskannya kali ini. Sufang tiba-tiba berkata, karena aku tidak melakukan apa-apa, aku akan pergi bersama Saudara Li untuk melihatnya. Tapi aku harus memberimu sedikit nasihat. Dengan kultifasimu saat ini, yang terbaik adalah jangan menyinggung tikus pengebor surgawi. Kaisar, bahkan jika kamu memiliki artefak Dao, akan sulit bagimu untuk menekan iblis raksasa yang hampir sekuat dewa. Baiklah, dengan kamu di sini, aku akan menjadi lebih percaya diri. Metodemu dalam menangkap iblis tidak lebih buruk dari metodeku, Li Haoji menyetujui dengan gembira. Memimpin Sufang, dia menggunakan segel khusus. Suan Guang yang melingkar muncul di antara kedua tangannya. Suan Guang terus-menerus berdengung, dan saat Li Haoji mempercepat, suaranya menjadi semakin keras. Terima kasih atas pengingatmu, kakak Su. Tapi monster tikus ini ingin menyakitiku, jadi tentu saja aku tidak bisa melepaskannya. Bahkan jika itu benar-benar berhubungan dengan kaisar tikus bor langit, apa yang bisa dilakukannya padaku begitu aku menekannya dan menyembunyikannya. Semakin dekat mereka ke hutan, semakin banyak Li Haoji menggunakan segelnya. Setelah mengatakan itu, dia memimpin Sufang lebih cepat. Hutan itu adalah pegunungan dengan banyak ngarai di dalamnya. Monster tikus itu ada di pegunungan ini. Kakak Su, ayo kita berpisah. Jika salah satu dari kita menyadari sesuatu, kita akan segera memperingatkan yang lain. Setelah memasuki pegunungan, mereka melayang di atas ngarai. Li Haoji dan Sufang berpencar dan terbang ke arah berlawanan. Di ujung lain ngarai, Sufang menoleh ke belakang. Tikus bor langit seharusnya menjadi komandan tikus. Jika memang demikian, maka aku harus menemukan cara untuk menyelesaikan permusuhanku dengan Li Haoji. Bagaimanapun, komandan tikus menyelamatkanku di pulau terbang abadi. Komandan tikus. Li Haoji. Itu baru beberapa tahun. Siapa yang mengira bahwa pria dan iblis ini akan saling bertarung? Menggunakan akal sehatnya, Sufang terbang lebih dalam, mencari. Ia berharap bisa menemukan komandan tikus secepatnya. Paling tidak, dia ingin meteorit itu meninggalkannya. Gemuruh. Waktu yang setara dengan setengah dupa telah berlalu, tetapi Sufang masih belum muncul. Namun ke arah kanan, gelombang kejut tiba-tiba muncul. Itu tampak seperti jamur abu-abu besar. Mungkinkah? Dia segera terbang menuju gelombang kejut. Jadi itu benar-benar Li Haoji. Dia menemukan komandan tikus. Memikirkan bagaimana komandan tikus terluka dan bagaimana Li Haoji benar-benar membunuhnya, Sufang tidak akan bisa menjelaskan dirinya sendiri jika dia bertemu Dao Wu Liang di masa depan. Setelah beberapa napas, Sufang baru saja hendak memasuki pusat ledakan untuk menghentikan Li Haoji menyerang komandan tikus ketika dia terkejut. Seperti sambaran petir, dia tiba di udara. Dia melihat dua helai ki iblis muncul dari tanah. Salah satunya berbentuk tikus, sedangkan yang lainnya berbentuk rubah. Melihat rubah itu, Sufang menjadi semakin bersemangat. Dia sekali lagi terbang ke udara. Dua helai api iblis saat ini sedang menjebak harta karun ajaib, Suan Guang. Suan Guang adalah milik Li Haoji. Dia telah menggunakannya untuk melindungi dirinya sendiri, tetapi ada sejumlah besar racun iblis yang mengelilinginya, serta sebuah formasi. Li Haoji jelas telah terperangkap. Suara arogan terdengar. Haha, perhatikan bagaimana penganut tau ini menangani orang ini. Komandan tikus, aku akan membalas dendam padamu hari ini. Suara yang lain segera menjawab, Dao Wu Liang, jangan gegabuh. Orang ini adalah pemburu iblis. Dia melukaiku dengan parah, dan kekuatannya hampir sama dengan milikmu. Sufang menggunakan alam sempurnanya untuk melihatnya. Dari dua helai api iblis yang menyerang Li Haoji, satu adalah komandan tikus, dan yang lainnya adalah Dao Wu Liang. Dao Wu Liang yang luar biasa. Aku baru saja berpikir sejak komandan tikus muncul bersamamu di Flying Immortal Island beberapa tahun yang lalu, kamu seharusnya berada di dekatnya. Aku benar-benar tidak menyangka akan melihatmu di sini. Sudah beberapa dekade, tapi kamu masih sama. Dao Wu Liang. Sufang selalu ingin menemukan Dao Wu Liang, tapi dia tidak punya kesempatan. Untungnya, dia mengetahui dari komandan tikus bahwa Dao Wu Liang juga sedang berlatih di dekat gerbang Siansa. Dia mengira akan bertemu dengannya, tapi siapa sangka Pangeran Sui akan muncul entah dari mana. Dia tidak menyangka akan bertemu Dao Wu Liang di sini. Setelah tenang, dia segera mengirim pesan. Haha. Seorang pria berjubah kuning tiba-tiba muncul dari Foxfire menyerang Li Haoji. Matanya bersinar dengan cahaya kuning yang aneh. Itu adalah Dao Wu Liang. Ketika dia melihat Sufang, dia mengusap matanya dan tertawa bangga. Bos, ini benar-benar kamu. Anak baik, kamu membuatku sangat memperhatikanmu. Sufang segera terbang dan berteriak. Rubah tua, jangan bicarakan ini dulu. Kamu dan komandan tikus jangan menyerang lagi. Pemburu iblis di bawah adalah temanku. Itu hanya kesalahpahaman. Temanmu. Komandan tikus menjelma menjadi pemuda berjubah emas. Usianya sekitar 18 tahun. Dia memandang Li Haoji dengan terkejut dan niat membunuh. Dao Wu Liang sepertinya telah mengatakan sesuatu, dan dia serta komandan tikus segera menyerap racun iblis ke dalam tubuh mereka. Berdengung. Pertahanan Suan Guang menghilang di sekitar Li Haoji. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Lengan kirinya terkorosi oleh racun iblis, dan dia tampak sangat kesakitan. Dia menatap tajam ke arah Dao Wu Liang dan komandan tikus. Dia segera menghampiri Sufang dan bertanya, apakah mereka benar-benar temanmu? Di hadapan semua orang, Sufang berkata dengan pasti, ya, saya sudah mengenal mereka sejak lama. Saya juga memiliki nasib tertentu dengan mereka. Faktanya, sama seperti Anda, kami tidak saling mengenal sampai kami bertengkar. Tapi setelah kita mengenal satu sama lain, para iblis bahkan lebih tulus daripada manusia. Manusia itu egois dan bahkan bisa membunuh orang yang mereka cintai demi keuntungan mereka sendiri. Apakah begitu? Li Haoji, yang lengannya terkorosi oleh racun iblis, masih tidak bisa melampiaskan amarahnya. Di sini, komandan tikus melemparkan cahaya iblis. Sebuah pil melayang di atasnya. Ini adalah penawar racun iblis. Ambillah dan kamu akan bisa mengeluarkan racun itu dengan cepat. Li Haoji memegangnya di tangannya. Dia masih ragu. Mungkin karena Sufang hadir, dia ragu-ragu sejenak sebelum melepaskan kendalinya dan menelan pilnya. Jika Sufang tidak hadir, dia mungkin tidak akan mempercayai komandan tikus dengan mudah. Zez. Setelah beberapa napas, racun iblis yang merusak lengan Li Haoji mulai mengeluarkan asap berwarna darah. Segera, racun iblis itu benar-benar hilang. Baru sekarang Li Haoji sedikit rileks. Dia mengangguk pada Sufang. Saudara Su, kita akan bertemu lagi di masa depan. Saya akan berada di kota Dayuan untuk saat ini. Meninggalkan jimat lainnya, Li Haoji terbang menjauh. Dao Wu Liang terkekeh dan menepuk bahu komandan tikus. Pada akhirnya, dia membunuh rakyatnya sendiri. Kesepakatan bisnis ini merugi. Komandan tikus tidak peduli sama sekali. Bagaimana aku tahu? Ketika aku berada di Flying Immortal Island, aku melihat orang itu menekan iblis tanpa keraguan. Itu sebabnya aku melukainya. Aku tidak mengira dia begitu kuat. Tingkat budidayanya tidak tinggi, tapi kemampuannya luar biasa. Saya hampir ditekan olehnya. Kedua iblis jenius itu tiba di depan Sufang. Sufang berkata, Komandan tikus, aku meminta maaf atas namanya. Jika kita saling mengenal lebih awal, hal ini tidak akan terjadi. Apa yang kalian bicarakan? Mungkin ini yang mereka maksud dengan, tidak ada perselisihan, tidak ada kerukunan. Komandan tikus menghela nafas. Bosku, ku dengar kau memasuki gerbang Sianza. Komandan tikus dan aku juga memasuki gerbang Sianza untuk mencarimu. Tapi kami hanya berada di luar angkasa, dan kami tidak dapat menemukanmu. Orang-orang dari gerbang penyegel abadi itu adalah semua berbicara tentang bagaimana kamu mati di sana. Aku tidak percaya bahwa dengan kemampuan bos, kamu akan mati dengan mudah. Dao Wuliang dengan canggung berjalan mendekat. Setelah mencari selama beberapa saat, kami khawatir para ahli jalan benar akan mengepum dan membunuh kami. Jadi, kami meninggalkan gerbang Sianza terlebih dahulu. Tidak lama kemudian, kami bertemu dengan komandan tikus. Dia terluka parah oleh pemburu iblis itu dan ingin aku membantu dia. Kami ingin kembali ke gerbang Sianza dan menunggu. Tapi siapa sangka kita akan bertemu bos di sini? Tunggu, bos, jika kamu keluar, aku akan merasakanmu. Ceritanya panjang. Ayo pergi ke lembah di depan dan ngobrol. Mereka bertiga melewati reruntuhan lembah dan tiba di pegunungan lain. Di bawah hutan lebat, Dao Wuliang dan komandan tikus sama-sama memasang ekspresi terkejut. Dao Wuliang sesekali mengayunkan tinjunya dan berteriak tentang pembunuhan. Setelah mendengarkan Sufang menceritakan sebagian besar apa yang terjadi di gerbang Sianza, Dao Wuliang bergumam, jadi begitulah. Senior Green Feather King mati begitu saja. Keberuntungannya sungguh buruk. Tapi seperti yang diharapkan dari Rasrok, dia bertindak secara terbuka dan benar. Pada akhirnya, dia malah membantu bos. Siapa bilang setan melupakan kebenaran demi keuntungan. Komandan tikus juga dengan kuat memukulkan tinjunya. Sufang tidak mau menerima ini. Bagaimanapun, aku telah mengecewakan Peng King Senior. Tunggu sampai aku cukup kuat, aku akan pergi ke gerbang Sianza lagi. Aku akan mencoba yang terbaik untuk melihat apakah aku dapat menemukan mayat senior Peng King atau jenazahnya. Aku hanya tidak bisa merasa nyaman. Gerbang Sianza sangat misterius, dan kami tidak tahu bagaimana cara keluarnya. Tidak heran tidak ada seorang pun yang bisa keluar hidup-hidup setelah bertahun-tahun. Bos, sekarang basis budidayamu telah mencapai tahap sembilan kematian, setidaknya kamu bisa bersaing melawan alam kesengsaraan biasa. Kita tidak perlu tinggal di gerbang penyegel abadi lagi. Kami masih belum menemukan roh hukum Valetki. Kami masih harus tinggal di gerbang penyegel abadi. He he, benar, ku dengar dalam sepuluh tahun, sudah hampir waktunya bagimu untuk menantang Pangeran Sue. Awalnya aku ingin pergi ke wilayah komandan tikus bersamamu. Tempat itu lumayan. Selain itu, Kaisar Tikus Bor Langit Senior mendengarku berbicara tentang kemampuanmu. Sebelum kita datang ke Flying Immortal Island, aku harap kamu bisa pergi ke tempatnya dan membantunya. Ada hal seperti itu.